Su Fang. Dia Su Fang. Dia masih hidup setelah dikejar oleh para ahli alam dewa. Semua orang di aula terkejut, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Su Fang memandang Pangeran Sui dengan tatapan tenang dan mendominasi. Dia tersenyum dan berkata, Pangeran Sui, tidak, Sui Saozun, apakah kamu kecewa karena aku masih hidup? Seberapa kuatkah penguasa sungai darah? Bagaimana kau bisa lolos darinya? Seluruh tubuh putra mahkota Sui gemetar seperti kelinci yang ketakutan. Dimana aura arogan seorang penguasa sebelumnya. Pangeran Sui, apakah menurutmu kamu bisa menyingkirkanku dengan bantuan penguasa sungai darah? Aku, Su Fang, bukan lagi seekor semut. Su Fang berjalan menuju Pangeran Sui, kelima ahli di bawah yang mulia darah Tyran semuanya kagum dan takut saat mereka menyingkir. Selusin tetua klan kuno semuanya terkejut. Mereka memandang Su Fang seolah-olah dia adalah penyelamat mereka yang turun dari surga. Tampaknya Pangeran Sui menaruh dendam terhadap Su Fang. Dengan kekuatan Su Fang, bahkan yang mulia darah Tyran tidak akan mampu menghentikan Su Fang jika dia ingin membunuh Pangeran Sui. Jika Pangeran Sui meninggal, klan kuno tidak perlu menyerahkan kejeniusan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Su Fang berdiri sepuluh zang dari Pangeran Sui dengan tangan di belakang punggung. Dia berkata dengan dingin, Pangeran Sui, bagaimana aku harus berurusan denganmu untuk menyelesaikan kebencianku padamu? Su Fang, jangan terlalu bangga. Kamu cukup beruntung bisa lolos dari kejaran penguasa sungai darah kali ini, tapi apakah kamu akan selalu seberuntung itu? Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan dataran kuno Tyran Blood. Jika tidak, saat penguasa sungai darah tiba, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Pangeran Sui sepertinya telah menemukan sedotan penyelamat nyawa. Dia menghilangkan rasa takutnya dan mengancam. Tuan Sungai Darah Su Fang tidak bisa menahan tawa. Pangeran Sui masih berharap untuk memeluk paha penguasa sungai darah dan lolos dari malapetaka ini. Suara mendesing. Su Fang menggunakan aura dunianya untuk membungkus Pangeran Sui. Yang terakhir itu seperti ayam yang tak berdaya, tidak mampu menahan aura dunia Su Fang. Ini adalah dataran kuno darah Tyran. Jika kamu berani membunuhku, Tuanku, yang mulia darah Tyran tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tuanku, yang mulia darah Tyran, adalah penguasa tertinggi di medan perang iblis abadi kuno. Kamu berani membunuhku. Pangeran Sui jatuh ke tangan Su Fang seperti ayam lemah yang menunggu untuk disembeli. Baru sekarang dia menyadari betapa besar jarak antara dia dan Su Fang. Namun, dia punya sesuatu untuk diandalkan, jadi tidak ada rasa takut di wajahnya. Di dunia iblis kuno, Su Fang membunuh Minggan, menekan goblin besar, dan memaksa tiga demigot lainnya melarikan diri. Hanya tiga demigot yang mengetahui hal ini. Setelah mereka melarikan diri dari dunia iblis kuno, mereka secara alami tidak akan menyebarkannya. Bahkan yang mulia darah Tyran hanya samar-samar mengetahuinya. Pangeran Sui tentu saja tidak tahu. Sekarang Su Fang telah berhasil masuk ke sarang yang mulia darah Tyran, bagaimana yang mulia darah Tyran bisa mengabaikannya. Setelah keduanya bertarung, Su Fang pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Su Fang pasti akan waspada, jadi dia mengeluarkan yang mulia darah Tyran sebagai pendukungnya. Apakah begitu? Su Fang dengan jijik mengangkat sudut mulutnya, lalu mengulurkan tangan dan meraih udara. Su Fang dengan paksa mengeluarkan semua harta dao yang tercakup dalam energi darah Pangeran Sui dari tubuhnya. Su Fang, kamu berani? Ah! Semua harta dao ini menyatu dengan Pangeran Sui. Sekarang Su Fang dengan paksa menariknya keluar, seolah-olah dagingnya terpotong. Rasa sakitnya tidak terbayangkan. Pangeran Sui sangat kaya. Dia telah menggabungkan lima harta dao ke dalam tubuhnya. Ada berbagai macam harta ajaib, yang semuanya merupakan tingkat tertinggi. Siapa? Siapa? Su Fang melepaskan sinar api abadi sembilan matahari yang menyelimuti harta dao dan membakarnya. Energi darah Pangeran Sui langsung terbakar. Pangeran Sui berteriak beberapa kali lagi. Keringat mengucur dari tubuhnya seperti mata air. Wajahnya langsung berubah pucat, dan wajah tampannya berubah menjadi ekspresi mengerikan. Kau secara paksa mengambil harta dao dari tubuhku di luar gerbang Siansa. Ini untukmu sebagai balasannya. Nada tenang Su Fang terdengar dingin. Kemudian, dia dengan santai melemparkan lima harta dao ke tanah seolah-olah itu adalah tumpukan besi tua. Tuan, selamatkan aku. Pangeran Sui akhirnya menyadari bahwa Su Fang bertekad untuk membunuhnya kali ini. Dia segera memanggil Supremasi Tyron Blood untuk meminta bantuan. Suara mendesing. Supremasi Tyron Blood melewati barisan aula dan tiba di aula. Pangeran Sui sangat gembira. Dia dengan kejam berkata kepada Su Fang, Tuanku ada di sini. Mengapa kamu tidak melepaskanku? Darah tiran Supremasi. Su Fang memandang Supremasi darah tiran. Cahaya ilahi menyelimutinya. Lalu dia berkata, Kamu ingin menyelamatkan muridmu. Saya tidak akan berani. Supremasi Tyron Blood tersenyum pahit. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Fang seolah-olah dia adalah seorang ahli senior. Semua orang di aula utama tercengang. Supremasi Tyron Blood dengan dingin berteriak pada Pangeran Sui, di Domain Inferno, aku berulang kali memperingatkanmu untuk tidak memprovokasi Su Fangda. Tapi kamu menjadi gila dan rela menjadi antek penguasa sungai darah. Sekarang, kamu benar-benar mempunyai wajah untuk memintaku menyelamatkan Anda. Apakah Anda mencoba menimbulkan masalah bagi saya? Meskipun Supremasi Tyron Blood tidak melihat apa yang terjadi di alam kuno Fei, dia sedikit banyak mengetahuinya. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia bahkan bisa membunuh dewa. Pakar setengah dewa bagaikan ayam lemah di hadapannya. Ahli yang dibangkitkan, Mingku, dibunuh olehnya. Setan besar, Scarlet Jiao, ditekan olehnya. Ketiga ahli demigod semuanya terpaksa melarikan diri. Pada saat ini, dia telah muncul di dataran darah tirani lagi, namun penguasa sungai darah tidak terlihat dimanapun. Hasilnya tidak sulit untuk dibayangkan. Penguasa sungai darah terluka parah dan tidak dapat menunjukkan dirinya, atau dia terbunuh. Tentu saja, kemungkinan yang terakhir tidaklah tinggi. Kecuali jika Anda bosan hidup, menentang orang seperti itu hanya akan mengakibatkan kematian. Supremasi Tyron Blue tidak segan-segan meninggalkan Pangeran Sui. Ah! Pangeran Sui membuka mulutnya lebar-lebar, tapi tidak ada suara yang keluar. Peng! Lengan kanan Pangeran Sui meledak menjadi kabut berdarah. Sufang, Tuan Sungai Darah tidak akan memaafkanmu, mata Pangeran Sui berdarah saat dia mengertakkan giginya. Sufang mengejek, Tuan Sungai Darah, apakah menurut Anda penguasa sungai darah akan memperlakukan Anda seperti apapun? Di mata penguasa sungai darah, kamu tidak lebih dari seekor anjing. Pangeran Sui mencibir sinis, apa yang memalukan menjadi anjing bagi ahli alam dewa? Suatu hari nanti, kamu tidak akan lebih dari seekor anjing, berlutut di depan penguasa sungai darah, mengibaskan ekormu dan memohon belas kasihan. Apakah begitu? Sepertinya aku harus memberitahumu bahwa kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seekor anjing lagi. Penguasa sungai darah, telah dibunuh olehku. Suara dentang Sufang sekali lagi menyebabkan semua orang sangat terkejut. Yang mulia Tyron Blut berseru kaget, Anda membunuh ahli ras dewa Asura. Pangeran Sui pada awalnya tidak percaya, tetapi kemudian dia mencibir, kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Lord Blut Riverlord, dan bahkan membunuhnya. Benar-benar bualan yang tidak tahu malu. Apakah aku perlu menjelaskan diriku padamu? Mari kita khawatirkan hidupmu dulu. Sufang mencibir, dan aura ilahi lainnya menyelimuti lengan kiri Pangeran Sui. Kemudian, belenggu itu tiba-tiba berkontraksi, dan lengan kirinya berubah menjadi kabut berdarah. Kepulan-kepulan-kepulan. Kaki Pangeran Sui terlebih dahulu, lalu tubuhnya, meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut berdarah. Saat ini, Pangeran Sui hanya memiliki kepalanya yang tersisa. Dia masih hidup, dan matanya dipenuhi kebencian dan kengganan saat dia menatap Sufang. Kamu menanam, karma, di dunia kecil, dan sekarang kamu harus membayar kembali, karma, di dunia besar. Apa yang membuat kamu enggan? Saat ini, di mata Sufang, kamu tidak lebih dari seekor semut. Anda seharusnya merasa terhormat bahwa saya secara pribadi membunuh Anda. Karma antara kamu dan aku berakhir di sini. Jika ada reinkarnasi, ingatlah untuk tidak terlalu sombong. Sufang menunjuk ke kepala Pangeran Sui, dan seberkas energi pedang melesat ke dahi Pangeran Sui. Kemudian, energi pedang itu meledak, dan kepala Pangeran Sui menghilang. Pangeran Sui telah meninggal, dan dendam antara Sufang dan dunia kecil telah terselesaikan sepenuhnya. Kematian Pangeran Sui menyebabkan Yang Mulia Tyrant Blut gemetar. Dia takut Sufang akan terus melanjutkan masalah ini dan melibatkannya. Di dunia besar, siapapun yang memiliki tinju terbesar adalah penguasanya, dan akal budi ada di pihak mereka. Terlebih lagi, ini adalah medan perang iblis abadi, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika Sufang menggunakan ini sebagai alasan untuk menekan Yang Mulia Darah Tiran, dia tidak akan berkata apa-apa. Selusin keturunan manusia purba mula-mula bersuka cita, lalu gemetar ketakutan. Mereka bersuka cita karena Pangeran Sui telah meninggal, jadi tentu saja, tidak ada yang akan memaksa mereka untuk menyerahkan kejeniusan pelan mereka. Mereka takut akan terlibat dan mengalami musibah yang tidak terduga. Yang Mulia Tyrant Blut menanggupkan tinjunya ke arah Sufang, murid pengkhianatku berani menyinggung rakyat Sufangda. Dia yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Yang ini tidak mengajar dengan benar dan tidak bisa lepas dari celaan. Tolong hukum saya, tuanku. Sufang hendak berbicara. Berdengung. Kemampuan tahap kesempurnaan mendeteksi aura yang sangat familiar dari masa lalu Yang Mulia Tyrant Blut. Aura ini persis sama dengan pecahan harta karun ajaib yang diperoleh Chi Yanzi di Medan Perang Iblis Abadi. Segudang Manisvestasi Dharma. Yang Mulia Tyrant Blut sebenarnya memiliki aura Dharma Segudang Manisvestasi. Yu Miao Mei mengalami koma dan bahkan mungkin mati. Sufang telah memikirkan metode yang tak terhitung jumlahnya, namun akhirnya menemukan satu-satunya metode yang layak, yaitu mengumpulkan Segudang Manisvestasi Dharma. Yu Miao Mei adalah roh harta karun dari Segudang Manisvestasi Dharma. Jika dia bisa mengumpulkan Segudang Manisvestasi Dharma dan memulihkannya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi luka-lukanya. Namun, Medan Perang Iblis Imortal terlalu besar. Seberapa sulitkah mengumpulkan Segudang Manisvestasi Dharma? Dari. Dia tidak menyangka akan merasakan aura Segudang Manisvestasi Dharma pada tubuh Yang Mulia Tyrant Blut. Sufang berpikir sejenak, lalu berkata dengan tegas, Pangeran Sui adalah muridmu. Muridmu telah melakukan kejahatan, jadi wajar saja, sebagai gurunya, kamu tidak dapat membebaskan diri dari kesalahan. Hati Yang Mulia Tyrant Blut tiba-tiba tenggelam, dan rasa dingin merembes dari punggungnya. Dia tersenyum pahit, tidak peduli bagaimana orang Sufang tidak ingin menghukum orang ini, orang ini akan menerimanya. Sufang menganggup puas, lalu membalikkan tangan kanannya, dan pecahan Dharma Segudang Manisvestasi muncul di telapak tangannya, Yang Mulia Daratiran seharusnya sudah melihat ini sebelumnya, kan? Bagaimana penduduk Sufang tidak bisa memiliki harta yang begitu ajaib? Yang Mulia Tyrant Blut terkejut. Sufang buru-buru bertanya, kamu pernah melihat pecahan harta karun ajaib ini sebelumnya? 1772 Ternyata alasan mengapa setiap penguasa di medan perang kuno dewa dan iblis bisa menjadi penguasa terutama karena pecahan harta karun Dharma dari harta karun Dharma alam. Delapan buku bacaan, tak terhingga o. Tuan-tuan ini menggunakan pecahan harta karun Dharma alam dan menggabungkannya dengan formasi untuk menciptakan tanah suci untuk budidaya, yang menjadi fondasi medan perang kuno dewa dan iblis. Sufang menyadari dan terkejut dengan kekuatan harta Dharma alam. Dia mengagumi pencipta harta Dharma alam, makhluk spiritual berkabut. Aku ingin pecahan harta karun di Savage Blood Ancient Plains. Kamu tidak akan keberatan, kan? Sufang berkata dengan dominan. Tidak ada keberatan. Mengapa saya keberatan? Yang Mulia Daratiran berkata dengan tergesa-gesa. Dia tahu jika dia ragu-ragu, dia akan kehilangan akal. Meskipun harta karun itu bagus, dia harus hidup untuk menikmatinya. Saya akan membawa orang-orang Sufang da ke tanah suci untuk mendapatkan pecahan itu. Yang Mulia Daratiran sangat berterus terang. Dia hendak membawa Sufang ke bagian harta karun Dharma alam. Saat dia hendak pergi, dia melihat Patriark tua klan Aotian dari sudut matanya. Yang Mulia berdarah campuran berkata, Patriark Aotian, mengapa Anda tidak pergi? Apakah Anda menunggu untuk melihat saya mempermalukan diri sendiri? Iya. Pemimpin klan Aotian dan pemimpin klan lainnya keluar dari aula. Klan Aotian, tunggu. Penglihatan sempurna Sufang mengamati pemimpin klan Aotian. Matanya bersinar karena terkejut, dan dia memanggil pemimpin klan Aotian. Sufang da, apa yang bisa saya bantu? Tubuh pemimpin klan Aotian bergetar. Dia berbalik dan menangkupkan tinjunya dengan hormat kepada Sufang. Pemimpin klan Aotian memandang Sufang dengan ketakutan, takut bencana akan menimpa klan Aotian. Sufang melambaikan tangannya dan tersenyum. Jangan khawatir, pemimpin klan Aotian. Aku menelponmu karena ada yang ingin kutanyakan. Patriark Aotian menghela nafas lega. Tolong beritahu aku. Aku akan mengetahui segalanya. Sufang berkata, aku mempunyai teman lama bernama Aotian Chanhen. Dia juga merupakan keturunan klan Aotian. Namun, dia tidak tumbuh di medan perang kuno dewa dan iblis. Dia berasal dari wilayah perbatasan dunia yang hebat. Kemudian, dia datang ke medan perang kuno dewa dan iblis. Saya tidak tahu apakah dia masih bersama klan kuno Aotian. Ternyata ketika Sufang melihat Aotian Patriark, dia merasakan aura garis keturunan yang mirip dengan Aotian Changhen. Dia tiba-tiba teringat bahwa Aotian Changhen adalah keturunan klan Aotian dari ras manusia kuno. Setelah kehancuran istana bintang, Aotian Zhanghen pergi ke medan perang kuno dewa dan iblis dan keberadaannya masih belum diketahui. Dai Yi masih memikirkannya dan akan mengingatkan Sufang dari waktu ke waktu untuk mencari Aotian Zhanghen. Mungkin Aotian Zhanghen telah kembali ke klan Aotian setelah datang ke medan perang iblis abadi kuno. Itu sebabnya Sufang bertanya. Aotian Changhen, Aotian Patriark berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingat orang seperti itu. Sufangda, izinkan saya mencarinya di klan. Ketika dia berada di istana bintang, Aotian Zhanghen adalah seorang tetua dari puncak Aotian. Tidak hanya dia kuat, tetapi bakat kultifasinya juga luar biasa. Namun, di medan perang iblis abadi kuno, kekuatannya bukanlah apa-apa. Bahkan di klan Aotian, dia hanyalah anggota klan biasa. Meskipun klan Aotian memiliki populasi kecil, masih ada lebih dari seratus ribu orang. Patriark Aotian tidak mungkin mengenal setiap anggota klan. Pergilah, begitu kamu menemukannya, segera bawa dia ke sini. Sufang mengangguk. Saat ini, suara dingin seorang wanita keluar dari tubuh Sufang. Jika aku menemukan Aotian Zhanghen, bajingan ini, aku akan memakannya hidup-hidup. Ternyata ketika Sufang melihat kemungkinan menemukan Aotian Zhanghen, dia langsung mengirimkan pesan kepada Dayiyi yang selama ini berkultifasi di dunia naga sejati. Siapa yang tahu akan lebih baik jika dia tidak menyebut Aotian Zhanghen? Begitu dia menyebutkan Aotian Zhanghen, Dayiyi segera mengeluarkan suara gemuruh dan mengirimkannya melalui harta ajaib dunia naga sejati. Patriark Aotian, cepat pergi dan temukan dia. Sufang dengan cepat menyegel dunia naga sejati dan tersenyum meminta maaf pada Patriark Aotian. Kemudian, di bawah bimbingan yang mulia darah yang sombong, dia langsung pergi ke dataran kuno darah yang sombong. Suara mendesing. Wajah tua Patriark Aotian lebih pucat dari selembar kertas putih. Baru sekarang dia menyadari bahwa yang disebut teman lama yang disebutkan Sufang jelas-jelas adalah musuh. Apa maksudnya ini? Itu berarti klan Aotian akan segera dimusnahkan. Para leluhur lain dari klan kuno semuanya menjauh dari Patriark Aotian seolah-olah mereka sedang menghindari wabah. Mereka memandang Patriark Aotian dengan mata penuh simpati. Tentu saja, ada juga yang menyombongkan diri. Sufang mengikuti yang mulia darah yang sombong ke peninggalan kuno di kedalaman dataran kuno darah yang sombong. Mereka melewati lapisan formasi dan memasuki kedalaman bawah tanah yang tersegel. Kemudian, mereka sampai pada ruang waktu ekstrateritorial yang telah dibuka oleh kekuatan ilahi tertinggi. Seolah-olah mereka telah tiba di dunia lain. Mereka melihat material besar selebar ratusan mil mengambang di atmosfer yang berkabut dan kacau. Kispiritual alami dalam material tersebut sangat melimpah. Itu benar-benar berbeda dari suasana kacau perang besar iblis abadi. Tanahnya ditutupi tanaman kuno yang tinggi dan subur yang menutupi seluruh benua. Sufang mengambil segenggam tanah dan menemukan bahwa energi alam yang terkandum di dalam tanah juga sangat mengejutkan. Dia terkejut. Aliran sungai menyatu dari hutan ke area tengah dan mengalir ke sebuah danau yang lebarnya ribuan kaki di tengahnya. Yang mulia darah yang sombong membawa Sufang ke tepi danau dan mendarat. Sufang terkejut saat mengetahui bahwa batu dan pasir di tepi danau bukanlah material biasa. Itu adalah batu spiritual dan mineral yang mengandung energi alam dalam jumlah yang mencengangkan. Adapun air di danau, sebagian besar adalah cairan spiritual yang dibentuk oleh energi spiritual yang dicairkan. Seperti yang diharapkan dari budidaya tanah suci pasukan penguasa di Medan Perang Iblis Abadi. Bahkan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak memiliki lingkungan kultifasi seperti itu. Meskipun Sky Thunder Hall sedikit lebih baik dari tempat ini, luasnya jauh lebih rendah. Sufangda, pecahan harta karun ajaib itu ada di danau spiritual. Saya akan mengeluarkannya dan memberikannya kepada tuanku. Setelah yang mulia darah sombong membentuk segel, dia tiba-tiba memisahkan tangannya. Air danau bergolak dan terpisah secara paksa menjadi dua sisi, memperlihatkan dasar danau. Di tengah danau, terdapat lapisan formasi kuno. Di tengah formasi tersebut terdapat pecahan perunggu berbentuk setengah lingkaran berukuran sekitar satu meter. Itu berkali-kali lebih besar dari pecahan yang diperoleh Chianshi. Fragmen itu diukir dengan pola yang indah dan tembus cahaya yang tampak seperti awan yang bertumpuk satu sama lain. Polanya adalah bintang, awan, berbagai binatang mitos, burung, dan binatang buas. Cahaya pelangi bersinar dan memancarkan aura misterius dan kuno. Dengan penglihatannya yang sempurna, Sufang dapat melihat bahwa dengan bantuan formasi susunan di sekelilingnya, pecahan 10.000 manifestasi Dharma melepaskan aura ilahi misterius yang menyelimuti seluruh benua material. Aura kacau di sekitar benua material diubah menjadi energi spiritual alami di bawah kekuatan ajaib dan dahsyat, serta segala jenis partikel fisik yang mendarat di benua material. Jelas sekali, benua material selebar 100 km ini pada awalnya tidak ada. Dengan bantuan pecahan Dharma Surga, ia melepaskan aura ilahi yang mengubah aura kacau menjadi materi. Saat itu, guru spiritual berkabut menggunakan Dharma Surga di kedalaman galaksi hampa. Di galaksi hampa, tidak ada apapun di galaksi hampa. Pada akhirnya, dia membangun sebuah planet di dalam kehampaan. Saya awalnya memiliki keraguan tentang deskripsi dalam catatan tulisan tangan guru spiritual berkabut. Sekarang tampaknya keajaiban Dharma Surga jauh di luar imajinasi saya. Sufang memandangi bagian Dharma Surga dengan sangat terkejut. Bas dengungan-dengungan. Rohki Dharma Ungu di dunia batin Sufang bergetar dan meletus dengan keributan besar. Seolah-olah ia ingin segera keluar dari dunia batinnya. Sejak Rohki Dharma Ungu matang, ia tidak menunjukkan kegembiraan seperti itu bahkan ketika ia bertemu dengan senjata dewa. Namun, pecahan Roh Dharma Surga justru menimbulkan keributan yang begitu besar. Terlihat jelas betapa luar biasa penggalan Roh Dharma Surga itu. Yang mulia Tyron Blute ragu-ragu sejenak, matanya dipenuhi penyesalan. Kemudian, dia membentuk segel dan susunan di sekitar Roh Dharma Surga hancur lapis demi lapis. Kemudian, Yang mulia Tyron Blute melepaskan aura ilahi yang membungkus pecahan Roh Dharma Surga dan mengirimkannya ke Sufang. Harta karun ini adalah hadiah untuk masyarakat Sufangda sebagai permintaan maaf. Setelah kehilangan pecahan Roh Dharma Surga, ki-spiritual langit dan bumi di dataran kuno darah tirani secara bertahap akan menghilang dan kembali ke keadaan seimbang dengan langit dan bumi. Tentu saja, tanah suci tidak bisa lagi disebut tanah suci. Meskipun Yang mulia Tyron Blute sangat enggan dan jantungnya berdarah, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan pecahan itu dengan kedua tangannya. Ini adalah dunia luar, yang kuat memangsa yang lemah. Selama seseorang cukup kuat, bahkan membunuh orang lain demi harta mereka adalah hal yang biasa. Roh Dharma Surga sangat penting bagi Sufang, jadi dia tentu saja tidak akan bersikap sopan. Dia langsung menyimpan pecahan itu ke dalam dunia batinnya dan berkata, Yang mulia darah tiran, kamu tidak perlu merasa sedih. Meskipun pecahan harta karun ini dapat menciptakan tanah suci, pada tingkat kultifasimu, itu tidak akan banyak berguna. Untuk budidayamu, Yang mulia Tyron Blute tersenyum pahit dan berkata, Orang-orang, Sufang dah benar. Fragmen harta karun ini tidak akan banyak berguna bagi saya. Namun, setelah dataran kuno darah tirani kehilangan tanah sucinya, kekuatan mereka secara keseluruhan pasti akan turun. Sekarang para ahli yang dibangkitkan menjadi semakin kuat, ada juga tuan lain yang mengincar dataran kuno darah tirani. Saya khawatir. Sufang melambaikan tangannya dan berkata dengan nada dominan, Kamu tidak perlu mengkhawatirkan para ahli yang telah bangkit. Aku akan pergi menemui orang tua para ahli yang telah bangkit dan melenyapkan semua demigod dan ahli puncak Daorilem di antara mereka. Aku akan melenyapkan semua orang di masa depan. Ancaman bagi dunia luar, ada pun tuan lainnya, saya juga akan mengambil semua pecahan harta karun di tangan mereka. Sama seperti dataran kuno darah tirani, mereka kehilangan tanah suci budidaya. Apa yang bisa mereka gunakan untuk bersaing dengan dataran kuno darah tirani? Yang mulia Tyron Blut terkejut. Seberapa mendominasinya menyapu medan perang kuno dewa dan iblis? Seberapa kuatkah itu? Tidak peduli berapa banyak ahli yang dibangkitkan, mereka tidak akan menjadi masalah jika kehilangan ahli puncaknya. 1773 Selanjutnya, mata Sufang berkedip saat dia melirik Yang mulia Tyron Blut. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Yang mulia Tyron Blut mengira Sufang akan mengajukan suatu permintaan dan segera menjadi gugup. Dia segera berkata, jika Sufang tidak ingin mengatakan sesuatu, tolong sampaikan pendapatmu. Sufang berkata dengan tenang, kalau begitu aku akan berbicara terus terang. Saya dapat melihat bahwa fondasi budidaya yang mulia Tyron Blut sangat kokoh dan bakat Anda luar biasa. Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai alam dewa. Namun, Anda mengerahkan energi Anda untuk mengelola kekuatan di Tyron Blut Ancient Plains. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Jika seorang kultifator kecanduan kekuasaan, bagaimana dia bisa mencapai puncak kultifasi? Di medan pertempuran kuno dewa dan iblis, yang ada hanyalah manusia yang memakan manusia atau dimakan oleh manusia. Penggarap, iblis, iblis, dan ahli yang dibangkitkan. Jika saya tidak memiliki kekuatan yang kuat, bagaimana saya bisa mencapai ketinggian saya saat ini? Setelah saya menjadi penguasa medan perang kuno dewa dan iblis, saya menaruh semua fokus saya pada kultifasi. Siapa yang tahu bahwa dunia akan berubah satu demi satu dan saya akan terjebak di alam pesilat setengah dewa, tidak mampu mengambil langkah maju lagi. Dengan kondisiku saat ini, aku tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko melalui jalan menuju akhir dunia. Aku hanya bisa duduk di dunia luar dan menunggu hari kematianku. Entah umurku akan habis, atau aku akan dibunuh oleh para ahli yang dibangkitkan. Yang terakhir lebih mungkin terjadi. Jika saya mempunyai kesempatan untuk naik ke alam dewa, mengapa saya harus duduk di dunia luar dan menunggu kematian? Sebelumnya, penguasa sungai darah mengirim pesan kepada para ahli demigot di medan perang kuno dewa dan iblis untuk menghadapi Sufanda. Dia berjanji memberi mereka kesempatan untuk naik ke alam dewa. Para ahli demigot itu bergegas seperti bebek karena hal ini. Jika aku belum mengetahui bahwa klan dewa Asura adalah anomali di alam dewa dan mereka haus darah, bahkan jika aku menuruti perintahnya, dia tidak akan menepati janjinya. Dia bahkan mungkin melahap esensi darahku untuk memulihkan kekuatan ilahiku. Kalau tidak, aku mungkin akan bergabung dengan ahli demigot lainnya dan pergi ke medan perang iblis kuno untuk menghadapi Sufanda. Selain itu, saya sudah tahu tentang keajaiban Sufanda di domain abadi. Saya tahu bahwa Anda adalah karakter tak tertandingi dengan kekayaan besar. Bahkan penguasa sungai darah tidak akan mampu menekan Anda. Itu sebabnya saya tidak tergerak oleh kondisi penguasa sungai darah. Siapa sangka, saya bisa lolos dari musibah ini. Jika saya pergi ke alam feikuno, orang-orang Sufanda tidak akan berbicara kepada saya dengan ramah. Yang mulia Tyron Blute menghela nafas panjang. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi rasa lega dan ketakutan. Sufanda merenung sejenak dan berkata, Setelah aku selesai dengan urusan dunia besar, aku akan menuju ke ujung dunia besar, ke dunia ilahi surga segudang. Jika kamu bersedia, kamu bisa ikut bersamaku. Saya, karena perubahan di langit dan bumi, mustahil mencapai alam dewa sejati di dunia hebat. Namun, begitu saya mencapai myriad words, semuanya akan mudah. Yang mulia Tyron Blute tercengang. Segera setelah itu, cahaya menakutkan muncul dari matanya saat dia berkata dengan suara gemetar, Apakah yang dikatakan Sufanda benar? Sufanda berkata dengan acuh tak acuh, apakah aku perlu berbohong padamu? Selain itu, ada banyak sekali bahaya di ujung dunia. Satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi. Saya berterima kasih kepada orang-orang Sufanda sebelumnya. Yang mulia Tyron Blute sangat bersemangat. Matanya berkedip dengan cahaya aneh saat dia menatap Sufanda dengan mata penuh harapan dan rasa syukur. Menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan adalah tujuan akhir setiap kultifator. Pada level yang mulia Tyron Blute, kekuatan, ketenaran, dan kekayaan semuanya tidak penting. Hal terpenting adalah mengambil langkah terakhir dan menjadi dewa tertinggi. Kemudian, seseorang bisa pergi ke myriad words yang legendaris. Bahkan jika seseorang tidak bisa menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan, mereka akan memiliki umur yang tak ada habisnya. Karena perubahan di langit dan bumi, harapan untuk naik ke dunia ilahi surga segudang hampir terputus sepenuhnya. Pada saat ini, Sufang telah memberikan harapan ini kepada Yang Mulia Tyron Blute. Apalagi harapan tersebut kemungkinan besar akan terwujud. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tentu saja, Yang Mulia Tyron Blute meneteskan air mata karena tindakan Sufang. Sedikit kebencian yang dia rasakan karena kehilangan segudang manifestasi Dharma telah lama hilang dari pikirannya. Kamu akan berkultifasi dalam pengasingan selama beberapa hari ke depan. Saat aku memutuskan untuk pergi ke ujung dunia, aku akan memberitahumu terlebih dahulu, kata Sufang sambil mengangguk. Selanjutnya, Sufang mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yang Mulia Tyron Blute. Ini adalah pil langit abadi Yin Yang. Ini akan sangat membantu dalam pengembangan dirimu. Anggap saja itu sebagai kompensasi karena telah mengambil pecahan harta karun ajaibmu. Cobalah untuk meningkatkan kekuatan Anda. Dengan begitu, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk naik ke dunia ilahi. Kesadaran Yang Mulia Tyron Blute memeriksa cincin penyimpanan. Ada 100 pil langit abadi Yin yang tingkat raja dan 1 juta pil langit abadi Yin yang tingkat puncak. Merasakan kekuatan melimpah dari dunia Yin dan yang di dalam pil, Yang Mulia Tyron Blute terkejut. Yang Mulia Tyron Blute memperkirakan bahwa meskipun pil ini tidak dapat membantunya menerobos belenggu dan mencapai alam dewa, setidaknya pil tersebut dapat meningkatkan budidayanya selangkah demi selangkah. Rasa terima kasih Yang Mulia Tyron Blute terhadap Sufang semakin kuat. Ketakutan dan kekhawatirannya terhadap Sufang telah sepenuhnya berubah menjadi rasa hormat. Di medan perang kuno dewa dan iblis di mana yang kuat memangsa yang lemah, bahkan jika Sufang membunuhnya dan mengambil pecahan harta karun sihirnya, dia hanya bisa menerima nasibnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sufang benar-benar akan menukarnya dengan pil dan memberinya kesempatan untuk menjadi kultifator tahap ilahi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Sufang berkata, ayo pergi. Akan segera ada kabar dari klan Bangga Surga. Yang Mulia Tyron Blute membawa Sufang keluar dari ruang bawah tanah reruntuhan. Saat dia pergi, dia bertanya dengan nada mengjilat, Bolehkah aku bertanya pada Sufang dah, apakah seseorang dari klan Surga Bangga menyinggung temanmu? Haruskah aku mengirim seseorang untuk memusnahkan klan Bangga Surga? Basmi klan Surga yang bangga. Sufang terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Tidak perlu. Orang dari klan Surga Bangga itu bukanlah musuhku. Dia adalah senior yang dulu aku hormati. Namun, dia punya dendam pribadi dengan temanku yang lain. Jadi begitu. Yang Mulia Tyron Blute diam-diam memutuskan bahwa sebelum dia meninggalkan dataran kuno darah tirani dan pergi ke ujung dunia, dia akan menemukan cara untuk menjadikan klan Surga Bangga sebagai kekuatan utama di dataran kuno darah tirani. Saat Sufang menerima fragmen Dharma Universal, di luar istana tempat dia membunuh Pangeran Sue, pemimpin klan Surga yang bangga dan selusin orang lainnya dari klan Surga yang bangga berlutut di tanah. Wajah mereka masing-masing tampak putus asa, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Seorang tetua di belakang penatua Aotian mengertakkan gigi dan berkata kepada seorang pria parubaya yang berlutut di sampingnya, Bangga Surga Zhang Hen, jika saya tahu bahwa Anda akan membawa bencana ke klan Surga yang bangga, saya akan menekan Anda saat Anda datang ke klan Bangga Surga. Tria parubaya dari klan Bangga Surga ini adalah penatua puncak Bangga Surga dari konstelasi 9 Surga, Bangga Surga Zhang Hen. Setelah ribuan tahun, wajah Bangga Surga Zhang Hen menjadi lapuk dan rambutnya memutih. Namun, dia memancarkan aura arogansi, seperti pedang terbang yang telah diasah. Dilihat dari auranya, budidayanya telah mencapai tingkat Saint Immortal. Bahkan pemimpin istana bintang sebelumnya belum mencapai level seperti itu. Bangga Surga Zhang Hen merasa bersalah. Penatua Agung, saya datang ke Medan Perang Kuno keabadian dan iblis melalui formasi luar angkasa kuno yang ditinggalkan oleh leluhur Surga yang bangga. Kemudian, saya kembali ke klan Surga yang bangga. Bahkan belum 10 ribu tahun. Bagaimana saya bisa membawa bencana ke klanku? Saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Saint Immortal rendahan seperti Anda bisa memprovokasi ahli tertinggi yang bahkan ditakuti oleh yang mulia darah tyran. Jika saya tahu bahwa Anda adalah pembawa sial, saya tidak akan menerima Anda. Titik-petik 2, tetua dari klan Bangga Surga mendengus dingin. Saya ingin tahu siapakah eksistensi tertinggi ini. Bangga Surga Zhang Hen memeras otaknya tetapi tidak tahu kapan dia telah menyinggung ahli tertinggi seperti itu. Orang hanya bisa membayangkan rasa frustrasi di hatinya. Istana bintang telah dihancurkan oleh Ning Hades dan Huoyan Sinrikyo. Bangga Surga Zhang Hen telah membawa kedua muridnya, Hen Buhui dan Jun Bujian, keluar dari pengepungan. Mereka bersiap untuk meninggalkan wilayah abadi dan menuju ke Medan Perang Kuno Dewa dan Iblis untuk menemukan warisan klan surga yang bangga. Di zaman kuno, klan surga bangga adalah klan umat manusia yang kuat. Mereka telah membangun formasi luar angkasa di setiap wilayah abadi. Anggota klan mereka dapat menemukan formasi luar angkasa melalui kekuatan garis keturunan mereka dan keterampilan rahasia yang mereka warisi. Wilayah imortal yang terpencil tidak terkecuali. Bangga Surga Zhang Hen mengira bahwa klan Bangga Surga telah menghilang dalam sungai panjang sejarah. Karena dia terlalu lemah, dia tidak berniat pergi ke Medan Perang Kuno Dewa dan Iblis. Karena Istana Bintang telah dihancurkan, Zhang Hen yang bangga surga hanya bisa mengambil risiko. Dia telah menemukan formasi luar angkasa kuno di tempat yang berbahaya. Ia tidak menyangka masih bisa digunakan. Yang lebih tidak terduga lagi adalah dia, Hen Buhui dan Jun Bujian telah memasuki klan surga bangga melalui formasi teleportasi kuno ke Medan Perang Kuno Dewa dan Iblis. Setelah bangga surga Zhang Hen mengenali leluhurnya dan kembali ke klan, dia telah menerima keterampilan warisan dari klan bangga surga. Tentu saja, kecepatan kultivasinya sangat mengejutkan. Dia telah mencapai alam kaisar abadi dalam beberapa ribu tahun. Namun, kehidupan bangga surga Zhang Hen di klan bangga surga tidak baik. Dia adalah keturunan dari cabang klan bangga surga di wilayah abadi yang sunyi. Kekuatannya tidak dianggap kuat di klan bangga surga. Tentu saja, posisinya di klan bangga surga tidak tinggi. Dia berada di urutan paling bawah dalam hirarki. Jun Bujian dan Hen Buhui, dua murid, mengikuti bangga surga Zhang Hen. Mereka tidak berbeda dengan budak di klan bangga surga. Kehidupan mereka sangat menyedihkan. Hanya ketika bangga surga Zhang Hen telah mencapai alam suci abadi dan menunjukkan bakat luar biasa dalam kultivasi, mereka bertiga secara bertahap meningkatkan kehidupan mereka. Penerjema, editor terjemahan endless fantasy, terjemahan endless fantasy. Siapa sangka hari-hari baik itu tidak akan berlangsung lama sebelum bencana tak terduga menimpanya. Pemimpin klan secara pribadi telah membelenggunya dan membawanya ke tempat paling kuat di dataran kuno darah tirani. Namun, bangga surga Zhang Hen tidak tahu siapa yang telah dia sakiti. Bukan hanya dia, tapi seluruh klan bangga surga akan terlibat. Mereka bahkan mungkin akan dimusnahkan. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Ahli tertinggi yang telah kamu sakiti disebut Su Fang. Dia adalah ahli top di dunia besar. Dia bisa membunuh demigot semudah membunuh ayam. Bahkan ahli klan ilahi Asura dari dunia ilahi dibunuh olehnya. Tuan Muda Sue telah menyinggung perasaannya di masa lalu. Dia membunuh Tuan Muda Sue di depan yang mulia darah tirani. Bagaimana klan kita bisa menyinggung ahli yang tiada taranya? Pikirkan baik-baik di mana Anda menyinggung Su Fangda dan bagaimana Anda menyinggung perasaannya sehingga Anda dapat menyelamatkan situasi nanti. Pemimpin klan dari klan surga yang bangga, yang sedang berlutut di depannya, berkata dengan suara yang dalam. Su Fang, seorang pakar top di dunia hebat. Dia bisa membunuh demigot semudah membunuh ayam. 1774 Tetua agung klan surga yang bangga tidak dapat menahan napas dingin ketika dia melihat ekspresi kebencian Ao Tian Chang. Sepertinya kamu benar-benar menyinggung Tuan Su Fang. Dasar bintang malapetaka terkutuk, semud rendahan. Kamu benar-benar menyinggung orang yang tiada taranya. 8, 8, baca, 2, 3, 3, 4. Hati pemimpin klan Ao Tian tenggelam ke dasar. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan saat dia menghela nafas. Ao Tian Zhang Hen, cobalah yang terbaik untuk memohon kepada orang-orang Su Fangda nanti. Dengan kekuatan Su Fangda, mereka mungkin tidak akan melakukan apapun padamu. Tetua agung mengertakan gigi dan berkata, Tuan Muda Sui berseteru dengan orang-orang Su Fangda di dunia kecil. Orang-orang Su Fangda masih belum lupa untuk membalas dendam. Bagaimana mereka bisa berbelas kasihan? Ao Tian Zhang Hen, bunuh dirimu nanti agar klan Ao Tian tidak terlibat. Ao Tian Zhang Hen, kenapa kamu bertingkah bodoh? Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Ao Tian Zhang Hen tersadar setelah mendengar teriakan Tetua agung. Dia bertanya kepada pemimpin klan, Pemimpin klan, Seperti apa rupa Su Fangda? Apa yang dia katakan tentangku? Pemimpin klan Ao Tian menggambarkan penampilan Su Fangda dan berkata, Sebenarnya, orang-orang Su Fangda tidak berselisih denganmu. Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa kamu adalah teman lamanya. Namun, seorang wanita di ruang artefak Dao di tubuhnya berbicara. Dia sepertinya sangat membencimu dan ingin membunuhmu untuk melampiaskan kebenciannya. Bas dengungan-dengungan. Kepala Ao Tian Zhang Hen berdengung lagi. Su Fang, Itu benar-benar dia. Wanita yang sangat membenciku kemungkinan besar adalah Dai Yi. Ao Tian Zhang Hen sekarang dapat menyimpulkan bahwa keberadaan tiada taraf yang dibicarakan oleh pemimpin klan Ao Tian adalah murid Huang Fu Dojo dari Istana Bintang. Namun, Ao Tian Zhang Hen merasa sulit untuk percaya bahwa Su Fang bisa menjadi ahli top di dunia besar hanya dalam beberapa ribu tahun. Dia bahkan bisa membunuh ahli tak tertandingi di alam dewa. Saat ini, Senior Ao Tian, Bagaimana kabarmu? Hem, Senior, Kenapa kamu berlutut? Semburan tawa terdengar, Siapa lagi selain Su Fang? Su Fang, Ini benar-benar kamu, Hahaha. Ao Tian Zhang Hen terkejut. Lalu, Dia berdiri dari tanah. Su Fang, Nak. Anggota klan Langit Bangga, dari Patriark hingga Tetua Agung hingga anggota berpangkat tinggi lainnya, merasa seolah-olah guntur meledak di kepala mereka. Mereka sangat ketakutan. Penglihatan Tetua Agung berubah menjadi hitam saat dia jatuh ke tanah. Suara mendesing. Sosok Su Fang tiba-tiba muncul di luar istana dari suatu ruang tertentu di dunia. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang kekuatan suci, yang membantu semua orang di klan Langit Bangga berdiri. Senior Bangga Surga, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Su Fang memandang Bangga Surga Zhang Hen, merasa sangat bahagia. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar kamu. Terlebih lagi, aku tidak pernah berpikir bahwa murid biasa istana bintang saat itu akan benar-benar menjadi eksistensi tertinggi di dunia besar. Hanya dalam beberapa ribu tahun, Ao Tian Zhang Hen sama-sama terkejut. Dan senang. Dia dipenuhi dengan emosi. Orang-orang dari klan Langit Bangga terkejut pada awalnya. Kemudian, mereka sangat gembira. Tetua Agung, yang baru saja bangun, melihat bahwa Ao Tian Zhang Hen bukan hanya bukan musuh Su Fang, tetapi Su Fang bahkan menghormatinya. Ketika dia memikirkan manfaat yang akan diterima oleh klan Langit Bangga karena hal ini, Tetua Agung terhuyung dan hampir pingsan karena kegembiraan. Kemudian, Su Fang bertanya, Senior Bangga Surga, Mengapa saya tidak melihat Senior Jun Jian dan Senior Hen Bu Hui? Patriar klan Langit Bangga tahu tentang dua murid Ao Tian Zhang Hen. Sebelum datang ke sini, dia secara pribadi memerintahkan mereka untuk dipenjara. Ketika dia mendengar pertanyaan Su Fang, Patriar klan Langit yang bangga terkejut. Dia segera memerintahkan Tetua Agung, pergi dan undang Tuan Muda Jun Jian dan Nona Muda Hen Bu Hui kemari. Tetua Agung yang pusing memandang ke arah Ao Tian Zhang Hen. Pada saat ini, di dalam hatinya, Ao Tian Zhang Hen bukanlah kutukan dari klan Langit Bangga. Dia jelas merupakan penyelamat klan Langit Bangga, bintang keberuntungan yang luar biasa. Setelah memberikan senyuman menyanjung pada Ao Tian Zhang Hen, Tetua Agung buru-buru pergi bersama para petinggi klan. Su Fang kemudian berkata kepada Ao Tian Zhang Hen, Senior, Senior Dayyi ada di dunia harta ajaibku. Dia selalu mengkhawatirkanmu. Ketika Star Palace dihancurkan, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelinap ke Star Palace untuk mencari mengetahui keberadaanmu. Dia hampir dibunuh oleh para pembudidaya Huoyan Shinri Kyo. Mata Ao Tian Zhang Hen dipenuhi rasa bersalah, saya minta maaf. Saya mengecewakannya. Saat itu, saya mengecewakannya. Su Fang tersenyum dan berkata, Senior, kamu tidak punya pilihan saat itu. Belum terlambat untuk menebusnya. Saya akan melepaskan Senior Dayyi sekarang. Emosinya tidak terlalu baik. Senior Ao Tian, mohon bersabar. Bagaimanapun, wanita bisa dibujuk dengan beberapa kata manis. Sebesar apapun kebenciannya, semuanya akan hilang. Wajah Ao Tian Zhang Hen memerah. Saya khawatir dia tidak akan memaafkan saya. Saya terlalu menyakitinya saat itu. Setelah dia lolos dari segel, dia bahkan meminta Anda untuk memasuki Proud Sky Peak dan membakar kepalanya. Saya takut dia hanya membenciku sekarang. Tidak ada jejak perasaan lama. Su Fang melepaskan Dayyi dari alam naga sejati. Saat dia melihat Ao Tian Zhang Hen, tepi mata Dayyi langsung memerah. Siapa yang tahu itu di saat berikutnya? Mata Dayyi dipenuhi amarah. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang penuh dengan kebencian. Ao Tian Zhang Hen, seratus ribu tahun yang lalu, kamu secara pribadi menyegelku di depan murid-murid konstelasi sembilan surga yang tak terhitung jumlahnya. Kamu setia kepadaku, tetapi kamu tanpa ampun mengingkari janji kamu buat untukku. Kamu bajingan, aku akhirnya menemukanmu. Lihat apakah aku tidak mencabut tendonmu dan mengulitimu hidup-hidup. Ledakan Kemarahan Dayyi berubah menjadi gelombang energi iblis yang menyapu Ao Tian Zhang Hen. Namun Ao Tian Zhang Hen tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan energi iblis mengenai tubuhnya. Dayyi berasal dari Rasroh. Bakat kultivasinya jauh lebih unggul dari iblis lainnya. Selama bertahun-tahun berkultivasi di alam naga sejati, Su Fang telah memberinya sejumlah besar sumber daya untuk membantunya berkultivasi. Dia sekarang berada di level Kaisar Iblis. Kekuatannya jauh lebih unggul dari Ao Tian Zhang Hen. Dayyi telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Tubuh Ao Tian Zhang Hen terlempar dan dia mengeluarkan setegup darah. Ketika energi iblis di sekelilingnya menghilang, seluruh tubuhnya tertutup kabut berdarah. Auranya juga telah layu. Dayyi tercengang. Dia segera berteriak dengan dingin, Kenapa kamu tidak menyerang? Mulut Ao Tian Zhang Hen terus mengeluarkan darah. Namun dia masih tersenyum. Demi sekte ini, saya secara pribadi menyegel Anda selama seratus ribu tahun. Saya telah mengecewakan Anda. Jika saya bisa mati di tangan Anda, itu akan lebih atau kurang menyelesaikan kebencian di hatimu. Jangan mengira aku tidak akan menyerangmu hanya karena kamu tidak melawan. Ao Tian Zhang Hen, kebencianku padamu hanya bisa diredakan dengan nyawamu. Wajah Dayyi dipenuhi keganasan. Dia meledakan energi iblisnya lagi dan mengenai tubuh Ao Tian Zhang Hen. Energi iblis yang ganas menyapu semua bunga dan tanaman di luar istana. Ao Tian Zhang Hen dikirim terbang lagi. Tubuhnya berlumuran darah dan auranya telah layu. Dayyi masih marah. Dia terus membombardir Ao Tian Zhang Hen dengan energi iblis berulang kali. Su Fang Da, bagaimana menurutmu? Pemimpin klan Ao Tian memahami dendam di antara keduanya dari percakapan mereka. Dia dengan cemas bertanya pada Su Fang. Dia mengkhawatirkan Ao Tian Zhang Hen karena dia mengkhawatirkan klan Ao Tian. Jika Ao Tian Zhang Hen meninggal, di mana dia bisa menemukan Su Fang untuk mendukungnya? Tidak apa-apa, lebih baik dia mati. Su Fang berkata dengan tenang. Pemimpin klan Ao Tian tercengang. Dayyi memandang Su Fang dan berteriak, Nak, apa katamu? Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum, Senior Ao Tian terlalu mengecewakanmu. Bahkan jika dia mati, dia tidak dapat membalas budimu. Jika Senior ingin membunuh Senior Ao Tian, silakan pindah ke tempat lain. Ini adalah tempat yang mulia darah yang sombong. Senior menghancurkan bunga dan tanamannya. Saya tidak bisa menjelaskannya kepadanya. Dayyi terkejut. Dia mendengus dan berkata, Nak, kamu memintaku untuk membunuhnya. Aku tidak akan membunuhnya. Bukankah terlalu mudah untuk membunuhnya seperti ini? Aku akan menyegelnya dan menyiksanya secara perlahan selama seratus ribu tahun. Aku akan membiarkan dia merasakan disegel. Dayyi melepaskan gelombang energi iblis dan membelenggu Ao Tian Zhang Hen. Dia akan terbang keluar. Saat dia berada di udara, Dayyi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata kepada Su Fang, Berikan pilmu padaku. Sayang sekali jika bajingan ini mati seperti ini. Su Fang tertawa dalam hatinya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Isinya sejumlah besar pelet langit abadi Yin Yang dan pil lainnya. Seharusnya itu cukup bagi Ao Tian Zhang Hen untuk pulih. Dayyi memasukkan cincin penyimpanan ke dalam tubuhnya dan pergi bersama Ao Tian Zhang Hen. Ao Tian bertanya, Su Fang Da, apa yang harus kita lakukan jika Ao Tian Zhang Hen dibunuh oleh iblis kupu-kupu itu? Apakah pemimpin klan Ao Tian tidak tahu arti memukul dan memarahi? Jangan khawatir, senior Ao Tian akan baik-baik saja. Ditambah lagi, kami akan menunggu pernikahan mereka. Su Fang terkekeh. Dayyi mempertaruhkan nyawanya untuk mencari keberadaan Ao Tian Zhang Hen. Dari sini, orang dapat melihat betapa pentingnya Ao Tian Zhang Hen baginya. Bagaimana dia bisa rela membunuhnya? Istana Bintang Sembilan Surga telah lama dihancurkan, jadi kebencian di hati Dayyi sebagian besar telah hilang. Baru saja, ketika dia menyerang Ao Tian Zhang Hen, dia menahan diri. Dia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, jika tidak, bagaimana mungkin Ao Tian Zhang Hen masih hidup? Dayyi telah melampiaskan kebenciannya di depan Ao Tian Zhang Hen. Yang tersisa hanyalah cinta, wajar jika keduanya dipertemukan kembali. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Su Fang adalah Ao Tian Zhang Hen tidak akan bersenang-senang dengan rekan suku roh yang pemarah seperti Dayyi. Su Fang tinggal di dataran kuno darah tirani untuk sementara waktu. Di satu sisi, itu untuk Ao Tian Zhang Hen. Di sisi lain, untuk menangani bagian-bagian dari Vientin Dharma. Su Fang menempatkan dua bagian Vientin Dharma ke dalam dunia batinnya. Kemudian, dia menggunakan Ethereal True Record dan menggabungkannya dengan formasi untuk mengaktifkan kemampuan Vientin Dharma untuk mengubah materi menjadi kenyataan. Di dunia batin yang kacau, dia memadatkan materi. Dunia batin Su Fang baru saja lahir. Dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk menjadi seperti alam dan membentuk galaksi dan bintang. Dengan Vientin Dharma, proses ini dapat dipersingkat hingga ekstrim. Su Fang ingin menggunakan Vientin Dharma untuk memadatkan bintang di dunia batinnya. Dia bahkan bisa memindahkan seluruh dunia besar surga persegi ke dalam dunia batinnya. Namun, itu harus menunggu sampai dunia batinnya berkembang ke tingkat tertentu. 1775 Fragmen yang dia peroleh dari Savage Blood Ancient Plains beberapa kali lebih besar daripada yang dia peroleh dari Cianxi. Su Fang meletakkan kedua pecahan itu di samping Yu Miao Mei. Setelah merasakan Aura 10.000 Mammoth Dharma, kesadaran roh primordial Yu Miao Mei, yang tertidur lelap, tampak tergerak. Meski tidak mampu membangunkan Yu Miao Mei, itu membuktikan spekulasi Su Fang sebelumnya benar. Tampaknya satu-satunya cara untuk membangunkan Yu Miao Mei atau bahkan pulih adalah dengan mengumpulkan semua bagian dari 10.000 Mammoth Dharma. Ada juga Luo. Terakhir kali dia membakar asal roh primordialnya, roh primordialnya rusak parah. Sekarang dia semakin lemah dari hari ke hari. Aku bahkan tidak bisa menghentikan kerusakan roh primordialnya, apalagi pulih. Cedera yang dialami Kaisar Iblis Bulu Hijau, Bai Ling, Li Hao Ji, dan ahli goblin besar lainnya masih dapat diatasi. Jika dia tidak mengeluarkan biaya dan menghabiskan waktu lama, mereka perlahan akan pulih. Cedera Yu Miao Mei dan Luo membuat Su Fang sangat khawatir. Situasi Yu Miao Mei kurang lebih bisa dikendalikan. Adapun Luo, Su Fang tidak berdaya. Su Fang tidak dapat mengejar level Luo saat ini. Bahkan jika Su Fang ingin membantu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiga hari kemudian. Dengan bantuan Fragmen 10.000 Mamot Dharma, Su Fang memadatkan benda berukuran 10 kaki di dunia batinnya. Dia kemudian membuat formasi dan menempatkan Yu Miao Mei di sekitar Fragmen itu. Ao Tian Changhen dan Dai Yi juga datang menemuinya. Meski keduanya tak terlihat sedang jatuh cinta, setidaknya mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam dan kebencian yang tak terdamaikan seperti dulu. Melihat mereka berdua, suasana hati Su Fang jauh lebih baik. Dia bertanya pada Ao Tian Changhen, Senior Ao Tian, apa rencanamu selanjutnya? Saya telah memutuskan untuk tinggal di Klan Bangga Surga dan mengembangkan teknik warisan Klan Bangga Surga. Setelah saya selesai, saya akan kembali ke Konstelasi Sembilan Surga. Meskipun Konstelasi Sembilan Surga telah dihancurkan, sisa-sisa Istana Bintang telah dipindahkan ke dunia surga persegi oleh Su Fang. Banyak teman lama Istana Bintang yang masih ada di sana. Sejak Ao Tian Zhenhen kembali ke dunia surga persegi, Su Fang tidak berkata apa-apa lagi. Untunglah Senior Bangga Surga telah membuat keputusan seperti itu. Su Fang menganggup dan kemudian bertanya kepada Dai Yi, Senior, kamu pasti ingin terus berkultivasi di alam Zenlong, kan? Dai Yi memelototinya, Nak, kamu melakukan ini dengan sengaja, kan? Tidak mudah menemukan Bangga Surga itu. Di kehidupanku selanjutnya, aku pasti akan memakannya. Kemanapun dia pergi, aku akan mengganggunya. Aku akan membuatnya agar dia tidak bisa hidup damai selama sisa hidupnya. Apa gunanya tinggal bersamamu? Mungkinkah Anda mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentang saya? Jika balas dendam menghasilkan balas dendam, akankah semuanya berakhir? Su Fang menghela nafas. Ao Tian Zhenhen tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bahagia di hatinya. Dai Yi juga tersenyum. Dia memandang Ao Tian Zhenhen dengan mata penuh kelembutan dan cinta. Ria dan iblis itu akhirnya berakhir. Su Fang sangat iri. Aku ingin tahu kapan aku bisa melihat Suan Xin lagi. Selanjutnya, Su Fang memberi Ao Tian Zhenhen dan Dai Yi masing-masing sebuah senjata dao. Keduanya adalah senjata dao tingkat raja. Kedua senjata dao ini diperoleh Su Fang dari membunuh para demigot dan ahli alam dao puncak selama bertahun-tahun. Meskipun tidak sebagus arsip Guntur Suan Ming, Pedang Reinkarnasi Dunia Bawah, atau Gerbang Siansa, mereka masih merupakan harta sihir yang sangat langka dan kuat di dunia besar. Su Fang awalnya berencana meninggalkan sejumlah besar sumber daya budidaya untuk Ao Tian Zhenhen dan Dai Yi. Siapa yang tahu bahwa Yang Mulia Darah Tairan akan mengambil inisiatif memberi mereka sumber daya dalam jumlah besar? Jumlah sumber daya ini sebanding dengan semua sumber daya kekuatan budidaya tingkat menengah di dunia besar. Itu sangat murah hati. Di saat yang sama, Yang Mulia Darah Tairan juga berjanji akan menemukan cara untuk mendukung klan Ao Tian. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi penguasa dataran kuno darah tirani, mereka akan mampu menjadi kekuatan kelas satu di antara banyak klan kuno. Karena Ao Tian Zhenhen, klan Ao Tian bisa dikatakan telah mencapai surga dalam satu langkah. Mereka bahkan berencana membiarkan Ao Tian Zhenhen menjadi pemimpin klan muda klan Ao Tian. Namun, Ao Tian Zhenhen tidak segan-segan menolaknya. Ketika mereka berada di Istana Bintang, Ao Tian Zhenhen dan kedua muridnya adalah satu-satunya di Proud Skypik. Mereka seperti seorang jenderal tanpa tentara. Mereka tidak akan seraka akan kekuasaan. Sekarang mereka memiliki Dayiyi di sisinya, mengapa mereka peduli dengan posisi pemimpin klan muda klan Ao Tian? Setelah menyelesaikan Ao Tian Zhenhen dan Dayiyi, Su Fang telah memenuhi salah satu keinginannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada keduanya, Su Fang meninggalkan dataran kuno darah tirani. Mari kita mulai dengan alam kuno Dupa Surgawi. Target Su Fang berikutnya adalah sebuah pesawat material yang disebut alam kuno Dupa Surgawi. Alam kuno Dupa Surgawi adalah kekuatan penguasa di medan pertempuran kuno dewa dan iblis. Itu bahkan lebih kuat dari alam kuno darah tirani. Itu adalah kekuatan penguasa pertama yang didirikan oleh suku manusia di medan perang kuno dewa dan iblis. Penguasa alam kuno Dupa Surgawi adalah lelaki tua kurus dari suku manusia yang mengikuti perintah penguasa sungai darah untuk menyerang Su Fang di alam iblis kuno. Namanya adalah Dupa Surgawi Dawusu. Dia juga seorang ahli demigot yang sangat kuat. Namun, ia mendekati akhir masa hidupnya dan tidak jauh dari kematian. Su Fang menjelajahi lapisan energi alam dan melihat perang besar antara dewa dan iblis. Parit Surgawi dan ruang waktu yang kacau terbentuk. Sebuah daratan luas muncul di hadapannya. Alam kuno Dupa Surgawi Kekuatan alam yang kacau membentuk serangkaian badai yang melanda dunia material. Seluruh benua tampak seperti pembakar dupa yang mengambang di tengah kekacauan. Seluruh alam kuno wewangian Surgawi dipenuhi dengan aura kuno yang tak terbatas. Ada juga aura pembunuh yang kuat. Gelombang badai melanda, dan samar-samar terdengar teriakan pertempuran dan suara pertempuran sengit. Itu seperti gemap rangkuno antara makhluk abadi dan iblis, dan masih bergema antara langit dan bumi. Alam kuno Dupa Surgawi sangatlah luas. Ukurannya hampir sebesar dunia besar. Namun, tidak banyak kota yang ada. Penglihatan alam kesempurnaan agung Sufang hanya dapat melihat reruntuhan dan relik. Ini semua diciptakan oleh perang besar keabadian dan iblis. Di langit dan di tanah, para penggarap yang dibangkitkan, goblin besar, dan iblis dapat dilihat di mana-mana. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka sangat kuat bahkan Sufang pun terkejut. Dalam perjalanan menuju kedalaman alam kuno Dupa Surgawi, Sufang menemukan tengkorak besar yang hampir seukuran bintang. Dia juga menemukan pohon anggur layu yang tergeletak di tanah seperti pegunungan. Ketika Sufang lewat, pohon anggur yang layu tiba-tiba menyerang Sufang. Jika bukan karena seni menyusut kehidupan Sufang dan seni pengurayan mistik ramalan surga, yang memungkinkan dia merasakan bahaya sebelumnya, dia pasti sudah mati di sini. Baru sekarang Sufang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang betapa kuatnya makhluk purba dan makhluk aneh, serta bahaya dari medan perang iblis abadi. Namun, di tengah bahaya besar, ada juga peluang. Sepanjang jalan, roh ki dharma ungu Sufang terus aktif. Ia merasakan harta dharma kuno yang tersembunyi jauh di dalam reruntuhan atau di ruang waktu yang kacau. Sufang menghabiskan banyak usaha dan memperoleh tujuh harta dharma kuno. Meskipun tidak lengkap, itu adalah keuntungan yang tidak terduga bagi Sufang. Sufang tidak kekurangan harta dharma. Keuntungannya adalah roh ki dharma ungu. Roh ki dharma ungu melahap roh senjata dan aura kuno dari harta dharma kuno ini dan jelas menjadi lebih kuat. Dengan transformasi terus-menerus dari roh ki dharma ungu, nafsu makannya menjadi semakin besar. Selain roh artefak dari artefak ilahi, ia tidak akan membuat gerakan apapun untuk artefak dao biasa. Namun, ia tidak mempermasalahkan harta karun dharma kuno ini dan hampir tidak menolak satu pun darinya. Bagiku, medan perang dewa dan iblis kuno penuh dengan harta karun. Setelah roh ki dharma ungu melahap roh senjata dari harta dharma kuno, ia gemetar karena kegembiraan dan menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Sufang sangat senang. Pada saat ini, roh ki dharma ungu tidak hanya mampu mengendalikan harta dharma, melahap roh senjata, dan mendatangkan keberuntungan tertinggi, tetapi juga memiliki fungsi penting bagi Sufang. Roh ki dharma ungu bergabung ke dunia batin, menyebabkan dunia batin Sufang memiliki keberuntungan yang sama dengan dao surgawi. Keberuntungan semacam ini mempercepat transformasi dunia batin, dan kekuatan Sufang juga meningkat secara alami. Sufang dengan sengaja memperlambat dan melepaskan kemampuan roh ki dharma ungu untuk berinteraksi dengan harta dharma dengan bantuan dunia batin untuk merasakan harta dharma kuno dan kemudian melahapnya. Bas dengungan-dengungan. Saat melewati reruntuhan, roh ki dharma ungu tiba-tiba melakukan gerakan besar. Di reruntuhan ini, samar-samar orang bisa melihat garis besar kota abadi yang besar. Itu jelas merupakan kota abadi berskala besar di zaman kuno yang dihancurkan dalam perang besar keabadian dan iblis. Di area tengah kota abadi, terdapat ngarai tak terduga yang membagi kota abadi menjadi dua. Itu sebenarnya adalah orang perkasa kuno yang menggunakan kekuatan magis tertinggi untuk membagi kota abadi menjadi dua bagian dengan pedang. Di ngarai, ada aliran turbulensi spasial yang terus-menerus menyapu harta dharma, benda spiritual, dan tulang yang tidak lengkap. Penyebab ledakan roh ki dharma ungu berasal dari kedalaman turbulensi spasial. Jelas sekali, ada harta dharma kuno di dalam ngarai yang membuat roh ki dharma ungu bersemangat. Namun, di kedua sisi ngarai, ada puluhan ribu penggarap, iblis, dan goblin besar. Setiap kali harta karun keluar, itu akan menyebabkan perebutan gila-gilaan dan bahkan perkelahian besar. Anehnya, ada ratusan penggarap berjubah putih yang melayang di udara. Ada pola pembakar dupa ungu di jubah putih mereka yang dibentuk oleh pola dao. Jelas sekali, mereka berasal dari kekuatan yang sama. Para penggarap berjubah putih ini menyaksikan para penggarap, iblis besar, dan iblis di bawah berebut harta karun. Mereka tidak tertarik pada harta karun itu. Sebaliknya, mereka memegang batu giok di tangan mereka. Sepertinya mereka sedang mencatat harta karun yang telah direbut oleh setiap penggarap. Suara mendesing. Ledakan turbulensi spasial lainnya menyapu kerangka raksasa yang tingginya ratusan kaki, dan sekali lagi menyebabkan banyak pemburu harta karun berebut untuk mendapatkannya. Garis miring-garis miring tanda tanya. Berdengung. Roh ki dharma ungu bergerak. Kerangka raksasa ini juga merupakan harta karun yang besar bagi seorang kultifator, namun jiwa dharma awan ungu tidak tertarik pada kerangka. Ternyata yang menyebabkan roh ki dharma ungu bergerak adalah ban lengan besar berwarna emas gelap di lengan kanan raksasa itu. Meski terlihat agak kumu, namun memancarkan aura kuno yang megah. Itu jelas merupakan harta dharma yang luar biasa. Karena saya telah menemukan harta karun, jika saya tidak mengambilnya pasti akan merusak keberuntungan saya. Su Fang tidak ragu-ragu untuk berteleportasi menuju ngarai dan muncul di udara di atasnya. 1776 Su Fang terkejut. Kamu harus membayar batu surgawi untuk mencari harta karun. Tentu saja, Anda tidak perlu membayar batu surgawi untuk mencari harta karun di tempat lain di Medan Perang Primordial. Namun, di alam kuno keharuman surgawi, Anda tidak hanya harus membayar batu surgawi, tetapi Anda juga harus membayar 70% harta yang Anda temukan pada putra suci keharuman surgawi. Jika Anda ingin mencari harta karun tanpa membayar batu surgawi atau tidak ingin menyerahkan harta karun yang Anda temukan, Anda harus membayar dengan nyawa Anda terlebih dahulu. Kultifator berpakaian putih itu mencibir dengan sikap mendominasi. Su Fang tersenyum tipis dan menyerbu menuju turbulensi spasial. Setiap kali ada harta karun di Ngarai Pedang Tunggal, akan ada beberapa orang yang tidak takut mati. Mereka rela membuang nyawanya hanya untuk menyelamatkan beberapa batu surgawi. Kamu yang pertama, kata kultifator berpakaian putih sambil tersenyum dingin. Kemudian, dia mengaktifkan sinar pedang dan menyerang Su Fang seperti gelombang pasang. Para pembudidaya berpakaian putih lainnya menyaksikan adegan ini sambil tersenyum. Mereka tidak punya niat untuk membantu. Kekuatan kultifator berpakaian putih berada di alam Dao Sein Celestial ke-8, tetapi aura Su Fang hanya berada di alam Dao Sein Celestial ke-3. Tentu saja, dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ledakan Aura Dao Sein Celestial Rilem ke-9 meledak dari tubuh Su Fang. Selain itu, itu bukanlah aura alam surgawi Dao ke-9 biasa. Kultifator berpakaian putih dengan alam Dao Sein Celestial ke-8 dikirim terbang seperti sedotan tertiup angin. Tubuh dan tulangnya hancur, dan dia terluka parah. Terlebih lagi, Su Fang telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dengan kekuatan Su Fang saat ini, persepsi ilahi yang terkandung dalam tatapannya saja sudah cukup untuk membunuh seorang kultifator alam abadi suci, apalagi meledak dengan aura yang mengesankan. Seseorang berani menyerang bawahan putra suci keharuman surgawi di alam kuno keharuman surgawi. Orang ini pasti lelah hidup. Tidak hanya para pembudidaya berpakaian putih yang tercengang, tetapi para pemburu harta karun lainnya juga memandang Su Fang dengan tidak percaya. Beberapa dari mereka yang lebih pengecut bahkan meninggalkan jurang, takut mereka akan dilibatkan oleh Su Fang. Kamu mendekati kematian. Ratusan petani berpakaian putih berteriak dengan marah. Mereka menggunakan kemampuan surgawi mereka atau mengaktifkan artefak daun mereka dan menyerang Su Fang dengan agresif. Jangan paksa aku untuk membunuh. Enyahlah. Su Fang berteriak dingin dan melambaikan lengan bajunya ke belakang. Dia mengobarkan kekuatan dunia dan membentuk badai mengejutkan yang melanda ke belakang. Ledakan. Ledakan. Para pembudidaya berpakaian putih itu seperti sekelompok serigala lapar yang menerkam seekor domba. Badai menyapu mereka dan aura mereka yang seperti air pasang pun hancur. Mereka seperti dedaunan yang tertiup angin hingga terbang sejauh 50 kilometer, semuanya mengeluarkan darah. Alam Dao. Pria ini adalah yang mulia abadi. Dia menyembunyikan kekuatannya dan datang ke sini untuk merebut harta karun itu. Tidak masalah apakah dia adalah seorang saint immortal atau ahli Alam Dao. Bahkan jika dia adalah seorang ahli Alam Dao tingkat tinggi, hanya kematian yang menantinya karena berani merebut harta putra suci keharuman surgawi. Bukannya tidak ada ahli daurilem di antara para penggarap yang mencari harta karun. Bahkan ada ahli yang tak tertandingi di tahap tengah daurilem. Mereka juga harus mematuhi aturan putra suci wawangian surgawi. Mereka yang tidak mengikuti aturan akan mati. Para kultifator berbaju putih yang terluka sama-sama takut pada sufang dan mengertakkan gigi. Mereka mengeluarkan jimat dan menghubungi para ahli Alam Kuno wawangian surgawi untuk datang dan membantu. Sufang terbang menuju kerangka raksasa itu. Saat mereka melihat sufang, para penggarap, goblin besar, dan penggarap ras iblis yang berebut harta karun semuanya menghindar ke samping seolah-olah mereka telah melihat wabah. Dalam sekejap mata, hanya ada selusin pembudidaya yang tersisa di sekitar kerangka raksasa itu. Harta karun itu milikku. Sufang menyerang dengan cara yang mendominasi. Kemudian, dia menyerang dengan cakar raksasa yang bersinar dengan cahaya kemasan. Aura menakutkan yang seolah-olah mengoyak langit dan bumi mengguncang selusin pembudidaya untuk mundur. Sufang memanfaatkan situasi ini dan maju untuk memasukkan kerangka raksasa itu ke dalam peti mati dunia bawah tanah yang mengubur langit. Raksasa ini adalah ahli dari ras yang kuat di zaman kuno. Dia telah gugur dalam pertempuran besar. Fakta bahwa kerangkanya dapat terawetkan dengan sempurna dalam aliran ruang yang bergejolak menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Itu tidak jauh berbeda dengan artefak Dao tingkat raja. Itu adalah bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan artefak Dao dan sangat berharga. Tidak mengherankan jika begitu banyak pemburu harta karun yang berebut untuk mendapatkannya. Bagi Sufang, nilai kerangka raksasa itu tidaklah besar. Namun, ki kematian agung yang terkandung dalam kerangka itu sangat berguna bagi raja mayat hidup. Oleh karena itu, dia langsung melemparkan kerangka raksasa itu ke raja mayat hidup untuk diolah. Harta ajaib ban lengan di kerangka itu rusak parah dan tidak terlalu berguna. Sufang mengirimkannya ke dunia batinnya untuk membiarkan roh ki Dharma Ungu melahap roh asli dari harta ajaib ban lengan dan aura kuno yang dikandungnya. Sufang merampas kerangka raksasa itu dari tangan selusin petani sama saja dengan merampas makanan dari mulut harimau. Mereka segera meraum marah dan menyerang Sufang. Tanpa diduga, Sufang langsung terjun ke aliran ruang yang bergejolak dan terbang melawan arus, menuju kedalaman Ngarai. Ngarai pedang tunggal tidak hanya memiliki turbulensi ruang yang mengerikan yang dapat membuat para penggarap kehilangan kemampuan untuk merasakan arahnya, tetapi juga memiliki kekuatan kekacauan alami langit dan bumi yang menakjubkan, serta kekuatan sisa dari pertempuran kuno. Bahkan penggarap daurilem yang masuk tidak akan kembali. Orang ini berani melawan arus dan memasuki Ngarai. Mungkinkah anak ini lelah hidup dan datang ke Singleswad Canyon untuk mencari kematian? Selusin penggarap semuanya berhenti, tidak berani mengejar. Sufang sedikit mengaktifkan kekuatan dunia batinnya, membentuk penghalang pelindung di sekeliling tubuhnya. Dia dengan tenang melakukan perjalanan melalui badai turbulensi yang mengerikan, seolah-olah dia berada di luar dunia ini. Turbulensi mengerikan yang bahkan para penggarap daurilem tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Harta sihir kuno, benda-benda spiritual, dan tulang-tulang para penggarap yang kuat terus-menerus tersapu oleh turbulensi. Sufang secara langsung menggunakan kekuatan dunia batinnya untuk mengumpulkan harta ajaib yang dapat menyebabkan roh ki dharma ungu bergerak, atau beberapa benda spiritual yang lebih berharga, atau tulang dengan aura kematian yang kuat. Saat Sufang semakin dalam, hasil panennya menjadi semakin melimpah. Dia pergi jauh ke dalam ngarai dan sampai pada sumber turbulensi. Di kedalamannya terdapat zona bahaya alam langit dan bumi tempat gelombang pasang spasial melonjak. Meskipun Sufang tidak takut, dia tidak ingin mengambil risiko atas beberapa harta sihir yang rusak, jadi dia kembali keluar ngarai. Di langit di atas ngarai, seorang kultifator muda berpakaian putih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Orang ini memiliki wajah yang tampan dan temperamen yang lembut. Dia tampak seperti tuan muda yang anggun dengan temperamen yang mulia. Kekuatannya juga sangat luar biasa, setelah mencapai tahap tengah dao rilem. Di belakangnya ada sekitar selusin kultifator, semuanya berada di alam dao. Salah satunya adalah seorang tetua yang berada di puncak alam dao tingkat tinggi. Setelah mendengar laporan kultifator berjubah putih, kultifator muda berjubah putih berkata dengan tenang, orang ini berani memasuki ngarai pedang tunggal, jadi kekuatannya sungguh luar biasa. Dia memiliki kemampuan ilahi tertinggi atau artefak dao yang tiada taranya. Namun, bahkan seorang kultifator demigot harus mengikuti peraturanku di alam kuno Dupa Surgawi. Karena orang ini tidak tahu aturannya, saya akan mengajarinya aturannya nanti. Nada santai kultifator muda berjubah putih itu mengungkapkan aura yang sangat mendominasi. Bahkan seorang kultifator demigot tidak terlihat di matanya. Orang ini adalah putra suci Dupa Surgawi dari alam kuno Dupa Surgawi, satu-satunya keturunan Dao Zu Dupa Surgawi. Perkataan putra suci Dupa Surgawi membuat banyak penggarap alam kuno Dupa Surgawi menyeringai dingin. Mereka memandangi aliran sungai yang kacau di ngarai seperti sekelompok pemburu yang menunggu mangsanya muncul. Sekitar sepuluh hari kemudian, suara mendesing. Su Fang perlahan terbang keluar dari ngarai. Hasil panen kali ini bisa dibilang cukup melimpah. Roh Ki Dharma Ungu di dunia batinnya telah mengalami transformasi. Begitu dia mengaktifkan dunia batinnya, Ki Ungu Misterius akan memenuhi ruangan dengan keberuntungan Dao Surgawi tertinggi. Setelah menggabungkan Roh Ki Dharma Ungu dengan tubuh fisiknya, setiap sudut daging, tulang, dan meridiannya dipenuhi dengan Ki Ungu Misterius dari Roh Ki Dharma Ungu. Ruang Ki Ungu di kedalaman tubuhnya menjadi lebih dalam dan luas. Roh asal Roh Ki Dharma Ungu, Ahzi, juga menjadi lebih nyata dan memiliki lebih banyak spiritualitas dan kebijaksanaan. Su Fang berspekulasi bahwa jika dia terus melahap Roh Artefak, Roh Ki Dharma Ungu yang matang akan memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Kemampuan untuk mengendalikan Artefak juga akan memberi Su Fang lebih banyak keberuntungan dan kekayaan. Bahkan mungkin akan melahirkan kemampuan baru. Namun, jika Roh Ki Dharma Ungu ingin berevolusi lebih jauh, ia harus menyerap Ki Ungu Primordial yang dihasilkan ketika Artefak Ilahi lahir, atau melahap Roh Artefak-Artefak Ilahi, atau Artefak Dao Kuno yang kuat. Selain itu, jumlah Roh Ki Dharma Ungu purba yang dibutuhkan sangat mengejutkan. Saya bisa mengesampingkan masalah Roh Ki Dharma Ungu untuk saat ini. Tujuan saya di alam kuno Dupa Surgawi adalah Dausu Dupa Surgawi, dan saya juga ingin mendapatkan pecahan harta karun Dharma Fenomena Segudang. Su Fang berencana meninggalkan ngarai dan menuju lebih dalam ke alam kuno Dupa Surgawi. Kamu melukai bawahanku dan merampas hartaku, dan kamu ingin pergi begitu saja. Putra Suci Dupa Surgawi terbang bersama banyak ahli. Anak Suci Dupa Surgawi Su Fang memindai Putra Suci Dupa Surgawi dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia merasakan bahwa orang ini memiliki aura yang sama dengan Dausu Dupa Surgawi. Dia menduga orang ini pasti adalah keturunan Dausu Dupa Surgawi. Bahkan ketika mencari harta karun di alam kuno Dupa Surgawi, seseorang harus membayar batu abadi dan harta karun. Dari sini, Su Fang menyimpulkan bahwa orang ini pastinya adalah keturunan Dausu Dupa Surgawi. Berdengung. 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 Kemampuan kesempurnaan agung Su Fang memungkinkannya melihat melalui Putra Suci Dupa Surgawi. Dia segera melihat ada pedang terbang hitam di tubuh orang ini. Selanjutnya, Roh Ki Dharma Ungu juga merasakan keberadaan pedang terbang tersebut, menyebabkan keributan besar. Pedang terbang ini memancarkan aura suci yang membuat orang merasa kagum dan tidak berani melanggarnya. Itu adalah aura suci yang membuat orang memujanya dengan sungguh-sungguh. Pedang terbang ini jelas luar biasa. Itu bukanlah artefak dao tingkat tertinggi atau artefak dao tingkat raja, melainkan artefak ilahi. Selain itu, jubah putih, sepatu bot, liontin diok yang tergantung di pinggang putra suci Dupa Surgawi, kalung di lehernya, dan cincin ibu jari di tangannya semuanya merupakan artefak dao tingkat raja. Dia seperti rak harta karun. Saya bisa menangkap putra suci Dupa Surgawi dan memancing dao zu Dupa Surgawi keluar. Orang suci dari segudang harta karun ini tidak hanya memiliki artefak dao dan artefak ilahi yang luar biasa ini, tetapi dia juga menjara alam dao Dupa Surgawi. Dia pasti kaya raya. Dia hanyalah seekor domba gemuk yang tidak bisa bertambah gemuk lagi. Sufang menjilat bibirnya, dan cahaya terang muncul di kedalaman matanya. Tatapan Sufang membuat putra suci Dupa Surgawi merasa seperti dia telah terlihat jelas. Setiap pori-pori di tubuhnya terasa tidak nyaman, dan dia segera menampakkan ekspresi kebencian. Putra suci Dupa Surgawi menoleh ke ahli alam dao tingkat menengah di belakangnya dan berkata, tangkap orang ini. Hati-hati, orang ini tidak sederhana. Tidak peduli betapa luar biasa dia, bisakah dia lebih kuat dari ahli demigod. 1777 Nak, cepatlah berlutut dan minta maaf kepada orang suci. Kultifator parubaya itu mencibir saat dia melepaskan aura menakutkan dari ahli dao rilem tingkat menengah dan menyerang Sufang. Dia tidak bermaksud menggunakan kemampuan ilahi atau artefak dao apapun. Sebaliknya, dia menggunakan aura ahli dao rilem untuk menekan Sufang. Seorang kultifator dao rilem tingkat menengah sudah menjadi keberadaan seperti semut di mataku. Sufang menghela nafas dalam hati. Kemudian, dia melepaskan kidarah dari tubuh fisik tahap kesempurnaannya dan menyerbu ke arah kultifator parubaya. Dalam sekejap, kultifator parubaya itu merasa seolah-olah dia sedang menghadapi binatang dewa kuno. Aura agung yang terbentuk dari ledakan kidarah menghancurkan auranya dan memberinya perasaan mengerikan seperti ditelan monster. Seluruh tubuhnya gemetar, dan hatinya dipenuhi rasa takut naluriah. Dia bahkan merasa sulit untuk mengedarkan trukinya. Ledakan. Sufang meninju dada kultifator parubaya itu. Dia tidak menggunakan ki sejati atau kemampuan ilahi apapun. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan tubuh fisik tahap kesempurnaannya dan meninju dengan pukulan sederhana dan tanpa hiasan. Bidang ki dan pertahanan flash fetus divine armor milik kultifator parubaya sama lemahnya dengan kertas dan langsung hancur. Kemudian, tubuh fisiknya meledak dan berubah menjadi gumpalan ki darah terkecil. Biksu keharuman surgawi dan bawahannya semuanya terkejut dan terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kultifator berpenampilan biasa ini akan memiliki tubuh fisik yang begitu kuat. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang tubuh fisik yang begitu menakutkan di dunia besar. Bahkan kultifator kuno dengan tubuh fisik tidak dapat menghancurkan ahli daurilem tingkat menengah dengan satu pukulan. Sufang terbang menuju Sein Wawangian Surgawi tanpa tergesa-gesa. Biksu Wawangian Surgawi tetap tenang dan berkata acuh-ta'acuh dengan sikap mendominasi, menarik. Sayang sekali jika membunuhnya. Atau haruskah aku menekannya dan mengubahnya menjadi budak dan menempatkannya di arena pertarungan binatang di kota Wangi Surgawi untuk bertarung dengan para binatang buas ganas. Dia pasti akan menghasilkan banyak uang untukku. Membiarkannya hidup juga merupakan kebaikan orang suci. Orang tua tingkat tinggi daurilem di sebelah Sein Wawangian Surgawi tersenyum dingin dan memasang segel yang mengejutkan. Patung ilahi dengan cepat mengembun di depan Sufang. Patung ilahi ini tingginya seribu kaki. Ia memiliki wajah yang bermartabat dan aura suci. Ini bukanlah patung Buddha sungguhan, tetapi kemampuan ilahi yang diringkas dari hukum Dao Agung. Dao besar orang tua itu sangat aneh. Menghadapi patung ini, Sufang mau tidak mau merasa hormat dan tunduk. Ia bahkan memiliki keinginan untuk memuja patung tersebut. Perasaan ini seperti manusia fana menghadapi makhluk abadi. Satu-satunya pemikirannya adalah sujud dan mempersembahkan segala yang dimilikinya, termasuk nyawanya, tanpa penyesalan apapun. Tidak ada keinginan untuk menolak sama sekali. Tao yang hebat dalam budidaya tidak terhitung jumlahnya, kata Yang Ki. Aku telah melihat Dao besar yang tak terhitung jumlahnya, serta kemampuan ilahi dan seni energi yang diturunkan darinya. Tapi ini pertama kalinya aku melihat Dao hebat seperti ini. Alam kuno dupa surgawi jelas merupakan sesuatu yang istimewa. Namun, ini sungguh luar biasa. Kemampuan ilahi ini hanya dapat menakuti orang-orang biasa, tetapi jika Anda ingin menekan Sufang saya, itu benar-benar menggelikan. Sufang mencibir dengan nada menghina saat aura penguasa meledak dari tubuhnya. Setelah itu, segel kaisar emas misterius muncul di tubuh Sufang. Mereka tidak menjalin untuk membentuk pertahanan yang mirip dengan armor ilahi janin daging. Sebaliknya, mereka terbang keluar dari tubuhnya dan mengembun di atas kepalanya, dengan cepat membentuk sebuah sosok. Sosok itu tidak tinggi, hanya setinggi sepuluh kaki. Ia mengenakan jubah emas dan membawa kekuatan ilahi kaisar tertinggi. Auranya mengandung aura yang sangat mendominasi dan berdaulat. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua aura dewa itu berbenturan, menciptakan serangkaian ledakan keras. Retakan, 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 retakan muncul di patung kaisar ilahi Sufang. Bahkan auranya pun hancur selapis demi selapis. Seorang kultifator tubuh fisik benar-benar mengembangkan dao kaisar. Orang tua itu terkejut. Lalu, dia mencibir dengan jijik. Saat patung dupa surgawi muncul, semua makhluk hidup akan tunduk padanya. Bahkan kaisar pun harus tunduk. Patung dupa surgawiku dibentuk dengan menyerap kekuatan iman. Di alam kuno dupa surgawi, ia berada di urutan kedua setelah Lord Dao Su. Seorang kultifator tingkat rendah seperti mu ingin bertarung melawan patung dupa surgawi milikku. Jadi para penggarap alam kuno dupa surgawi memolah kekuatan ilahi dari dao iman. Pantas saja saya bisa merasakan kekuatan iman dari para penggarap alam kuno dupa surgawi. Sufang menyadari. Meskipun dao iman luar biasa, di hadapanku, tidak ada bedanya dengan para pemuja jahat yang menipu dan menipu orang-orang di dunia fana. Sufang memiliki aura kaisar ilahi dan roh dharma awan ungu yang dapat membawa keberuntungan tertinggi. Selain itu, dia memiliki teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi yang khusus mengendalikan takdir dan keyakinan. Sufang adalah orang yang paling tidak takut terhadap berbagai kekuatan ilahi yang terbentuk dari kekuatan iman. Akulah tuanku, dan keinginanku melampaui langit. Aku ingin kau binasa, dan kau akan lenyap. Aku ingin kau hancur, dan kau akan lenyap. Mantra Tuhan. Sufang pertama kali mengaktifkan roh dharma awan ungu, dan aura kaisar ilahi yang mengejutkan meledak. Bahkan kehendak dao surgawi harus tunduk pada aura yang mendominasi tertinggi ini. Selanjutnya, Sufang menggunakan mantra Tuhan, mantra Tuhan. Sejak Sufang meninggalkan wilayah abadi sunyi di mana dunia besar surga persegi berada, dia sudah lama tidak menggunakan kemampuan ilahi ini. Kehendak yang kuat turun dan menutupi seluruh area. Kehendak ini berada di atas kehendak dao surgawi. Setiap kata Sufang seperti penguasa absolut. Jika kaisar ingin rakyatnya mati, rakyatnya tidak punya pilihan selain mati. Kata-kata kaisar adalah aturan emasnya, dan apapun akan segera menjadi kenyataan. Jika dia ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika dia ingin kamu mati, kamu akan mati. Ledakan, 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 ledakan. Di bawah tabrakan tersebut, api iman terbakar. Aura patung ilahi hancur selapis demi selapis hingga akhirnya hancur. Uff! Kemampuan ilahi orang tua itu rusak. Di bawah pengaruh kuat kehendak Tuhan Sufang, keinginannya runtuh dan hati daonya hancur. Sufang seperti seorang kaisar yang mengendalikan segalanya atas nama kehendak Dao Surgawi. Dia dengan tenang berjalan keluar dan mengulurkan jarinya untuk menepuk dahil lelaki tua itu. Orang tua itu sudah kehilangan keinginan untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan jari Sufang jatuh. Gelombang kekuatan dunia yindan yang menghantam lautan kekuatan Dharma dibukaan ilahi miliknya, dan kepalanya meledak seperti semangka. Seorang ahli puncak Dao Rilem dengan mudah dibunuh oleh Sufang. Kekuatan Sufang saat ini sangat kuat. Para penggarap alam kuno keharuman Surgawi, serta puluhan ribu penggarap yang datang untuk mencari harta karun, goblin besar, dan ahli ras iblis, semuanya terkejut dan tercengang. Kamu berani membunuh bawahanku. Orang suci keharuman Surgawi berdiri teguh dan meneriaki Sufang dengan dominan. Sufang tercengang. Dia ingin membunuhku. Tidak bisakah aku membunuhnya? Ini adalah alam kuno keharuman Surgawi. Hanya aku yang bisa membunuh orang lain. Bagaimana orang lain bisa membunuh bawahanku? Kata orang suci wewangian Surgawi. Logikanya jelas sangat tidak masuk akal, tetapi sepertinya itu benar dan pantas ketika dia mengatakannya. Jadi, kamu idiot. Sufang tertegun tak bisa berkata-kata. Logikamu tidak terhalang di alam kuno wewangian Surgawi, tapi itu tidak akan berhasil di hadapanku. Sufang mencibir dan meraih udara. Orang suci wewangian Surgawi terbang tak terkendali ke arah Sufang, dan Sufang mencengkeram lehernya. Orang suci wewangian Surgawi adalah seorang kultifator daurilem tingkat menengah, tetapi dia hanyalah seorang idiot yang tampan tetapi tidak berguna. Dia ditangkap oleh Sufang seperti ayam dan tidak bisa menahan sama sekali. Para ahli di samping biksu wewangian Surgawi mundur jauh dan meneriaki Sufang da dengan marah. Mereka mengancamnya, tapi tidak ada yang berani mendekat. Jangan berani-berani menyentuh orang suci ini. Tahukah kamu siapa saya? Saya satu-satunya keturunan dauzu keharuman Surgawi. Jika kamu berani menyentuh kepalaku, dauzu akan mengulitimu hidup-hidup. Orang-orang bodoh tidak kenal takut, dan orang suci wewangian Surgawi tidak kenal takut. Dia memandang Sufang dengan jijik. Aku tidak akan pernah menyentuh jarimu. Sufang terkeke dan mengaktifkan roh aura Dharma Ungu untuk menyapu orang suci dari banyak harta karun. Di bawah kekuatan ilahi tertinggi roh aura Dharma Ungu, semua harta Dharma pada orang suci banyak harta karun terbang keluar dari tubuhnya. Sufang tentu saja tidak sopan. Dia mengambil semua harta Dharma dari orang suci banyak harta karun dan membakarnya dengan api Surgawi sembilan matahari, membakar orang suci banyak harta karun. Bagaimana bisa seorang bocah manja seperti Santo banyak harta karun keharuman Surgawi dilucuti secara paksa dari tubuhnya. Dia segera mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya dan pingsan. Sufang menyimpan semua harta Dharma di dalam tubuhnya dan mencari orang suci keharuman Surgawi dari dalam keluar. Pada akhirnya, dia menemukan lebih dari seratus cincin penyimpanan di Sain of Many Treasures. Di dalam cincin penyimpanan, terdapat harta karun Dharma kuno yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari pecahan harta karun Dharma hingga harta karun Dharma tingkat raja. Hampir semuanya ada di sana. Sufang terkejut. Orang suci wewangian Surgawi tidak hanya sombong dan mendominasi, tapi dia juga orang gila mesum yang mengumpulkan segala jenis harta karun. Seperti yang diharapkan dari orang suci banyak harta karun. Dia sebenarnya mengumpulkan begitu banyak harta karun padanya. Dengan begitu banyak harta karun, saya tidak perlu terus mencari harta karun di medan perang iblis abadi era kuno. Ketika roh aura Dharma ungu melahap begitu banyak harta, ia mungkin mengalami transformasi besar. Sufang dengan senang hati menyimpan cincin penyimpanannya. Kemudian, dia mengirim putra suci keharuman Surgawi ke dunia batinnya. Dengan sikap Sufang yang tidak terkendali, dia tidak berbeda dengan perampok yang membunuh orang lain untuk mencuri harta mereka. Di medan pertempuran iblis abadi di era kuno, membunuh orang lain untuk mencuri harta mereka bukanlah hal yang aneh. Namun, seseorang tidak akan bisa menemukan perampok yang berani mencuri harta karun biksu wawangian Surgawi bahkan jika seseorang mencari di seluruh medan perang iblis abadi era kuno. Sufang jelas yang pertama. Para bawahan biksu keharuman Surgawi meraum dengan marah. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani melangkah maju. Ini hanya gertakan. Para pemburu harta karun juga terkejut. Yang lebih pintar segera meninggalkan Single Sword Canyon untuk menghindari keterlibatan ketika Daozu wawangian Surgawi tiba. Sufang terbang ke sisi ngarai dan duduk bersila. Orang ini sangat arogan. Dia tidak hanya membunuh ahli alam kuno keharuman Surgawi dan mencuri harta karun orang suci keharuman Surgawi, tapi dia bahkan membelenggu orang suci keharuman Surgawi. Tak disangka dia masih berani tinggal di sini. Mungkin orang ini memiliki latar belakang yang kuat, seorang ahli yang kuat mendukungnya. Itu sebabnya dia begitu sombong dan sombong. Di dunia luar, berapa banyak orang yang bisa melampaui Daozu wawangian Surgawi. Terlebih lagi, ini adalah alam kuno keharuman Surgawi. Dengan dukungan dewa, akan sulit untuk melawan Daozu wawangian Surgawi. Daozu wawangian Surgawi sangat memanjakan Santo wawangi Surgawi. Orang ini ternyata berani membelenggu Santo wawangi Surgawi. Tunggu saja sampai ditekan oleh Daozu wawangi Surgawi. Petik 2. Petik 2. Bisikan kerumunan itu sampai ke telinga Sufang. Tiba-tiba. 1778. Gumpalan asap aneh menyebar dari kehampaan dan dengan cepat mengembun menjadi sosok seorang lelaki tua. Bukan hanya aura lelaki tua ini yang kosong, namun sosoknya juga memberikan perasaan halus bahwa dia berada di luar dunia ini. Namun, wajah lelaki tua ini layu dan kekuatan hidupnya pun layu. Sekilas, terlihat jelas bahwa umurnya hampir berakhir. Daozu wawangian Surgawi. Para penggarap alam kuno wawangian Surgawi semuanya memandang lelaki tua itu dengan fanatisme di mata mereka. Para pemburu harta karun lainnya juga kagum dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Daozu wawangian Surgawi menangkupkan tinjunya ke arah Sufang dan berkata, Sufang, aku tidak menyangka kamu bisa lolos dari kejaran penguasa sungai darah dari dunia dewa. Kamu adalah kultifator nomor satu di dunia besar. Asteriswo. Para penggarap alam kuno wawangian Surgawi, pemburu harta karun, goblin besar, dan ras iblis semuanya berseru kaget. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia iblis kuno dan bahkan tidak mengetahui nama Sufang. Namun, kata-kata Daozu wawangian Surgawi sangat mengejutkan. Seberapa kuatkah kultifator nomor satu di dunia besar hingga bisa lolos dari kejaran kultifator top dunia dewa. Mereka tidak berharap kultifator yang tidak mencolok ini menjadi ahli terkemuka. Mereka hanya bisa gemetaran. Mereka baru saja mengejek dan mengejek Sufang. Jika mereka membuat mara ahli tak tertandingi ini, dia bisa dengan mudah menghancurkan mereka hanya dengan satu gerakan. Namun, mereka sebenarnya berani mengejeknya. Mereka benar-benar mendekati kematian. Daozu wawangian Surgawi melanjutkan, Sufang, aku tahu bahwa kamu datang ke alam kuno wawangian Surgawi untuk membalas dendam atas serangan dunia iblis kuno terhadapmu. Junior saya masih muda dan bodoh serta menyinggung perasaan anda. Dengan kekuatanmu saat ini, mengapa harus menurunkan dirimu ke level yang sama dengan Junior? Sufang melepaskan orang suci wawangian Surgawi dari dunia batinnya. Aura ilahi membawanya ke sisi Daozu keharuman Surgawi. Orang suci pengharum Surgawi tampak seperti penyelamatnya telah tiba. Dia dengan bangga dan angkuh menunjuk ke arah Sufang dan berteriak, Dengan leluhurku di sini, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Hari ini, aku akan. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Daozu wawangian Surgawi membawanya kembali ke tubuhnya, karena takut dia akan membuat marah Sufang lagi. Di alam fei kuno, Daozu ini diancam oleh penguasa sungai darah dan tidak punya pilihan selain menyerangmu. Leluhur Dao ini bersedia memberikan kompensasi dan meminta maaf kepada Anda. Kemudian, Daozu wawangian Surgawi membungkuk kepada Sufang. Ekspresi dan nada suaranya sangat tulus. Semua orang sekali lagi sangat terkejut. Di alam kuno Dupa Surgawi, Leluhur Dao Dupa Surgawi adalah penguasa yang tinggi dan perkasa, eksistensi seperti dewa. Di seluruh dunia luar, Leluhur Dao Dupa Surgawi benar-benar merupakan eksistensi tertinggi. Pada saat ini, dia sebenarnya meminta maaf dengan rendah hati kepada seorang kultifator muda. Hal tak terbayangkan apa ini. Dari sini terlihat betapa kuatnya Sufang. Sufang berkata dengan nada mendominasi, Jika aku dibunuh olehmu hari itu, kamu akan memegang harta, sumber daya, dan hadiah serta perayaan dari penguasa sungai darah, bukan? Anda mencoba membunuh saya, dan sekarang Anda ingin meminta maaf sederhana. Dao Zuo wawangian Surgawi, menurutmu apakah aku ini anak berusia tiga tahun? Saat Anda lemah, mereka akan menunjukkan taringnya kepada Anda. Ketika Anda kuat, mereka akan segera mengubah wajah mereka dan sujud kepada Anda. Dunia luar sangat realistis. Sufang tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa tergerak oleh kata-kata Dao Zuo Keharuman Surgawi? Patriar Keharuman Surgawi masih sangat tulus. Dao Zuo ini yang salah dulu. Kalau kamu punya syarat apapun, jangan ragu untuk menyatakannya. Sufang bersikap sombong dan berkata dengan dingin, Fragmen harta karun dharma di tanah suci alam kuno Keharuman Surgawi dan hidupmu. Wajah Dao Zuo Wangi Surgawi menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Sufang, jangan melangkah terlalu jauh. Para pembudidaya lainnya merasa bahwa Sufang terlalu mendominasi, sombong, dan tidak kenal ampun. Dao Zuo Wangian Surgawi, ketika kamu mencoba membunuhku, apakah kamu berpikir untuk bertindak terlalu jauh? Sufang mendengus dengan nada meremehkan kata-kata Dao Zuo Wangi Surgawi. Jika bukan karena bawahannya yang tanpa rasa takut melangkah maju untuk mengulur waktu, dunia batin Sufang akan lahir dan membalikkan keadaan. Sufang tidak hanya tidak bisa lolos dari bencana ini, tetapi bawahannya, goblin besar, ayahnya, kerabat, teman, dan anggota klannya juga akan mati atau menjadi budak. Nasib mereka sangat menyedihkan. Karena alasan ini, Sufang harus membayar mahal. Teman-teman dan bawahannya menderita banyak korban. Banyak komandan junior yang mengikutinya dari dunia batin sampai sekarang telah gugur. Jika dia melepaskan Dao Zuo Wangian Surgawi sekarang, dia tidak akan ragu untuk memperlihatkan taringnya yang ganas dan dengan kejam merobek sepotong daging dari tubuh Sufang. Dia bahkan akan meremukan tenggorokan Sufang dan menyedot darah Sufang hingga kering. Bagaimana mungkin Sufang bisa mendapat keringanan hukuman? Dao Zuo Wangian Surgawi mengertakkan gigi dan berkata, Sufang, para ahli yang dibangkitkan semakin merajalela dari hari ke hari. Bencana sedang melanda dunia luar. Saya adalah pakar terbaik dari ras manusia. Jika Anda membunuh saya, itu akan terjadi tidak ada bedanya dengan menghancurkan tembok besarmu sendiri. Selama perang besar dewa dan iblis di domen abadi, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan dunia Dao abadi. Mengapa Anda melakukan hal seperti itu untuk melemahkan kekuatan ras manusia karena dendam pribadi? Sufang berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu berkata begitu, tidak ada salahnya menyelamatkan nyawamu. Jika kamu tunduk padaku dan menjadi ahli budaku, aku bisa mengampuni nyawamu. Kirim padamu. Daozu keharuman surgawi tertawa liar. Daozu ini telah mendominasi medan pertempuran kuno dewa dan iblis selama puluhan juta tahun. Bagaimana aku bisa tunduk pada bocah nakal sepertimu? Bukankah itu menggelikan? Aku sudah memberimu jalan keluar. Karena kamu tidak mau menyerah, ayo bertarung. Anda tahu bahwa Anda bukan tandingan saya, namun Anda tetap berani menunjukkan diri. Anda harus memiliki sesuatu untuk diandalkan. Keluarkan semuanya, kata Sufang dengan dominan. Daozu ini memang agak takut padamu di alam fei kuno. Mengapa Daozu ini takut padamu di alam kuno keharuman surgawi? Setelah Daozu wawangian surgawi membentuk segel tangan, Suang Duang Ungu membubung ke langit dan membentuk pembakar dupa besar di atas kepalanya. Ini jelas bukan pembakar dupa biasa, tapi harta karun ajaib ilahi. Itu memancarkan aura misterius dan sakral. Selanjutnya, Daozu wawangian surgawi membentuk segel tangan lainnya dan mengeluarkan setegup darah. Dengan cepat mengembun menjadi dupa berwarna merah darah, panjangnya satu kaki. Itu membuat busur berdarah di udara dan menusuk ke pembakar dupa. Ledakan. Asap hijau mengepul dari pembakar dupa, dan aroma aneh memenuhi udara. Aura luas menyapu ke segala arah dan menyatu dengan kekuatan alam kuno keharuman surgawi. Kemudian, aura sakral dan agung turun. Dalam sekejap, seluruh alam kuno keharuman surgawi menjadi dunia Daozu keharuman surgawi. Dia adalah dewa tertinggi di dunia ini. Segala sesuatu di dunia harus tunduk kepadanya dan menawarkan kepadanya keyakinan fanatik mereka, termasuk kehidupan mereka dan segala sesuatu yang ada di Big Goblin. Puluhan ribu penggarap yang datang ke ngarai pedang tunggal untuk mencari harta karun, serta banyak penggarap goblin besar dan klan iblis, untuk sesaat linglung. Kemudian, cahaya fanatik muncul dari mata mereka saat mereka bersujud di tanah dan menyembah Daozu keharuman surgawi. Percayalah pada Daozu ini dan kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Su Fang, kenapa kamu tidak berlutut? Daozu ini akan memberimu keabadian dan tidak bisa dihancurkan. Suara agung Daozu keharuman surgawi bergema di antara langit dan bumi. Seolah-olah dialah satu-satunya suara dan kemauan di seluruh dunia. Suara itu menyerang roh primordial Su Fang dan keinginan kuat untuk berlutut dan beribadah melonjak dari lubuk hatinya. Matanya berangsur-angsur menjadi linglung dan kemudian menjadi fanatik. Dao keharuman surgawi Daozu adalah sejenis Dao iman yang agung. Pembakar dupa ungu ini adalah artefak ilahi tertinggi. Pada saat ini, Daozu wawangian surgawi meminjam kekuatan artefak ilahi untuk memadukan kehendak alam kuno wawangian surgawi dengan kemampuan iman ilahi yang tertinggi dan kekuatan artefak ilahi. Itu melepaskan aura ilahi tertinggi yang membuat segala sesuatu di dunia tunduk padanya. Bahkan para dewa pun akan terpengaruh. Meskipun roh primordial Su Fang sangat kuat dan dia memiliki roh primordial kedua, dibandingkan dengan Daozu wawangian surgawi, artefak ilahi, dan kehendak alam kuno wangi surgawi. Dia tanpa sadar terpengaruh dan dikendalikan oleh Daozu wangi surgawi. Daozu keharuman surgawi berteriak dengan dominan, Su Fang, mengapa kamu tidak membuka celah ilahi dan menawarkan semua yang kamu miliki? Ledakan. Kehendak yang kuat turun ke tubuh Su Fang. Tubuhnya bergoyang, dan kakinya ditekuk seolah-olah dia hendak berlutut di hadapan Daozu wawangian surgawi. Su Fang, kamu memang luar biasa, tapi bagaimana kamu bisa menolak keinginan artefak ilahi dan keinginan alam kuno keharuman surgawi? Setelah aku membelenggumu, Daozu ini akan melatihmu lebih lanjut menjadi budak perang yang kuat. Pada saat itu, Daozu ini akan menyapu seluruh dunia besar dan menjadi penguasa tak tertandingi di seluruh dunia besar. Wajah kurus Daozu wawangian surgawi menampakkan senyuman puas. Kekuatan iman yang dilepaskan oleh leluhur Dao Dupa Surgawi, serta kehendak dunia dari alam kuno Dupa Surgawi dan kekuatan ilahi dari artefak ilahi Kuali Dupa, terus-menerus menghantam kedalaman yang abadi Su Fang dalam upaya untuk mengendalikannya. Kesadaran Tiba-tiba Berdengung 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 Rune Misterius muncul dari kedalaman yang imortal milik Su Fang dan dengan cepat berubah menjadi kekuatan takdir yang halus. Desir Desir Kekuatan takdir bersentuhan dengan aura ilahi Daozu wawangian surgawi dan membakarnya lapis demi lapis, mengubahnya menjadi abu dalam sekecap. Kehendak Su Fang segera terbangun dan dia terkejut. Daozu wawangian surgawi mampu mendominasi medan perang kuno dewa dan iblis. Benar saja, dia memiliki kemampuan ilahi dan harta dharma yang luar biasa. Saya hampir dikendalikan oleh aura ilahinya. Saya mendapat perlindungan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Bahkan kehendak Dao surgawi tidak dapat menekanku. Saya berada di atas semua makhluk dan dapat menipu takdir. Semakin besar keyakinan yang kumiliki, semakin hancur keyakinan itu. Bagaimana saya bisa ditekan oleh keyakinan dan kemauan para kultifator besar dunia? Su Fang mendengus entah kenapa, dan kemudian dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Saya mengendalikan takdir dan mengendalikan langit. Jika saya adalah penguasa, seluruh dunia akan tunduk di hadapan saya. Tanda takdir Dao muncul dari benaknya, dan kemanapun mereka pergi, apakah itu kemampuan ilahi Daozu wangi surgawi, kehendak alam kuno wangi surgawi, atau kekuatan artefak ilahi, semuanya terbakar menjadi ketiadaan. Mereka tidak bisa menahan kekuatan takdir dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Daozu wawangian surgawi, kamu sudah menggunakan semua trikmu. Sekarang giliranku. Niat membunuh yang tajam muncul di mata Su Fang. Kekuatan takdir melindungi tubuhnya, membakar abis penindasan keinginan dunia. Kemudian, dia mengambil langkah maju, melintasi beberapa ratus li ruang untuk tiba di depan Daozu wawangian surgawi. Kamu, 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 bagaimana kamu bisa lepas dari kemampuan ilahi Daozu ini? Daozu wawangian surgawi, yang merasa sombong beberapa saat yang lalu, berfantasi tentang masa depan yang indah setelah menekan Su Fang, tiba-tiba berubah. Pertama, ia terkejut, dan kemudian matanya dipenuhi ketakutan. Ledakan. 1779. Di hadapan aura dunia Su Fang, aura dunia dari alam kuno wawangian surgawi langsung lenyap. Kemampuan ilahi Daozu wawangian surgawi bagaikan air tanpa sumber. Bahkan kekuatan artefak dewa pembakar dupa berkurang setengahnya. Menekan. Su Fang seperti penguasa tertinggi. Begitu suara dinginnya terdengar, aura dunia dalam aura dunianya membentuk belenggu menakutkan yang terus-menerus menekan Daozu keharuman surgawi. Kemudian, dia langsung tiba di depan leluhur tua keharuman surgawi. Dia mengangkat tangan kanannya, dan aura mengerikan dari Dao surgawi terpancar dari telapak tangannya saat dia menghantamkannya ke kepala Daozu wawangian surgawi. Seolah-olah Dao surgawi menekannya, itu tidak dapat dihentikan. Daozu wawangian surgawi hampir mati. Saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di luar jangkauan aura dunia Su Fang. Itu adalah seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun. Wajahnya bersudut, alisnya tajam, dan matanya cerah. Ia juga mengenakan jubah putih dan memiliki temperamen yang murni dan suci. Dia memandang Su Fang dari sudut matanya. Di usianya yang begitu muda, ia sebenarnya memiliki aura menakutkan yang meremehkan semua makhluk hidup. Tuhan, dewa lain. Aura dunia Su Fang menyapu tubuh pemuda itu. Dia segera merasakan aura asal dunia ilahi dan terkejut. Dia tiba-tiba menarik kembali telapak tangannya dan menempelkannya pada Daozu wawangian surgawi. Aura dunianya juga terserap ke dalam tubuhnya. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Pemuda itu menganggup dan berkata dengan anggun, Daozu wawangian surgawi telah menundukkan kepalanya kepadamu, tetapi kamu masih begitu agresif dan ingin membunuhnya. Bukankah kamu terlalu sombong? Jadi ada dewa di balik Daozu wawangian surgawi. Pantas saja dia berani berinisiatif menunjukkan dirinya meski dia tahu kalau aku datang ke alam kuno wawangian surgawi untuk membalas dendam. Sufang akhirnya mengerti apa yang paling diandalkan oleh Daozu wawangian surgawi. Aku berasal dari dunia segudang. Sebelum pergolakan terjadi, aku datang ke medan perang kuno dewa dan iblis untuk berlatih. Adapun namaku, kamu tidak pantas mengetahuinya. Pemuda itu terus berbicara dengan nada yang sangat arogan. Sufang pernah mendengar Lau berkata bahwa banyak klan dewa yang kuat di alam semesta, untuk melatih murid-murid mereka, tidak ragu-ragu menghabiskan banyak sumber daya untuk mengirim murid-murid mereka ke medan perang iblis abadi kuno di dunia luar untuk mendapatkan pengalaman. Lau sudah lama mengalami pengalaman seperti itu, jadi Sufang tidak terkejut. Saya tidak ingin membunuhnya, tapi saya mempunyai aura dunia yang dalam, katanya. Alam kuno wawangian surgawi Daozu-Daozu. Daozu memperlakukan milik Daozu, sedangkan klan-klan Daozu, Daozu wangi surgawi. Aku milikku, Dao wawangian, Dao-Dao-Dao, Daos. Suara tenang pemuda itu membawa aura mendominasi yang tak tertandingi. Seolah-olah membiarkan Sufang menghancurkan Dao-Daonya sudah merupakan kebaikan yang besar. Sufang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum tak berdaya. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Apa gunanya berjuang sebelum mati? Meskipun aku tidak bisa diganggu dengan Daos-Dao dari Daozu, bukan berarti aku bisa mentolerir mereka yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya di depanku. Pemuda itu sedikit mengernyit. Kamu mampu menekan Daozu keharuman surgawi. Tentu saja, kamu sangat memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir kamu bahkan bisa bertarung melawan makhluk ilahi? Para penggarap dari segudang dunia terlalu percaya diri. Pemuda itu mendengus ke arah Sufang. Daozu wangi surgawi tersenyum bangga. Sufang, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu bertarung melawan makhluk ilahi? Saya tahu Anda memiliki pengalaman membunuh makhluk ilahi, tapi itu bukan kekuatan Anda sendiri. Itu adalah kekuatan makhluk ilahi dari segudang dunia. Di dunia iblis kuno, bahkan ahli asura yang membakar asal roh primordialnya tidak dapat membantu Anda. Mari kita lihat betapa sombongnya Anda sekarang. Pemuda itu berteriak dengan dominan, lepaskan Daozu keharuman surgawi. Karena kamu ingin membunuhku, kenapa aku harus melepaskannya? Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk ilahi? Lebih dari satu makhluk ilahi telah mati di tangan saya. Tidak masalah jika masih ada satu lagi. Sufang tersenyum dingin. Telapak tangannya memuntahkan kekuatan dunia yinyang, langsung menghancurkan otak Daozu wangian surgawi dan mengubahnya menjadi pasta. Yang abadi dari wangi surgawi Daozu tidak rusak. Ia masih bernapas. Sufang membawanya ke dalam tubuhnya dan melemparkannya ke raja mayat hidup. Kamu mendekati kematian. Makhluk ilahi muda itu sangat marah. Aura suci muncul dari tubuhnya, berubah menjadi sungai panjang suan buang yang mengelilinginya. Sungai panjang itu bersiul. Dalam cahaya yang dalam, ada banyak sekali sosok yang beribadah dengan taat. Gelombang nyanyian dan doa terdengar dari sungai yang panjang, husyuk dan husyuk. Negara ilahi abadi, tekan. Makhluk ilahi muda itu melangkah maju. Sungai di sekelilingnya memanjang dan memancar, menjelma menjadi dunia tersendiri. Ada negeri dan kota di dunia. Makhluk ilahi yang masih muda telah berubah menjadi makhluk ilahi yang mengjulang tinggi, diselimuti oleh cahaya suci. Pembudidaya, rakyat jelata, monster, burung, dan binatang yang tak terhitung jumlahnya bersujud di hadapannya. Kamu abadi di bangsa ilahi abadiku. Mengapa kamu tidak berlutut dan memujaku? Suara bermartabat dari makhluk ilahi muda itu menggelegar di udara. Gelombang kekuatan duniawi yang mengerikan turun dan membelenggu Sufang. Nyanyian itu berdampak pada lubang keilahiannya, menyebabkan jiwa dan kesadaran Sufang yang baru lahir bergetar. Jika surga menindasku, aku akan menentangnya. Eksistensi macam apa yang bisa membuatku tunduk pada mereka? Berhentilah berpura-pura menjadi begitu misterius. Merusak. Sufang menggunakan tubuh gigantisme Fajra dan berubah menjadi raksasa setinggi 300 meter. Petir emas berderak di sekelilingnya, dan kekuatan ilahi yang tak terbatas menghancurkan belenggu di sekelilingnya. Ledakan. Sufang menggunakan telapak tangan titan untuk menghancurkan wujud raksasa makhluk ilahi muda itu. Seni energi kelas dewa. Seorang kultifator dari dunia yang lebih besar dapat menggunakan seni energi kelas dewa dan bahkan memiliki kekuatan kelas dewa. Anda memang luar biasa. Tidak heran kamu begitu sombong hingga melawan makhluk ilahi. Suara terkejut makhluk ilahi muda itu bergema dari segala arah. Di negeri ilahi abadi, aku adalah penguasa ilahi tertinggi. Aku abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bagaimana semut sepertimu bisa membunuhku? Selanjutnya, aku akan menguras kekuatanmu dan melucuti semangatmu yang baru lahir. Anda akan menjadi anggota bangsa ilahi abadi saya. Ledakan. 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 Satu demi satu sosok bergegas keluar dari dunia. Ada kultifator, big goblin, setan, binatang buas, dan burung. Semua sosok yang terlihat hidup ini memiliki mata yang menyala-nyala karena kebencian. Sufang seperti musuh yang tidak dapat didamaikan sehingga mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Mereka menyerang Sufang tanpa mempedulikan hal lain. Bahkan tuanku, Su Yun Kong, tidak berani mengaku abadi. Kamu jauh lebih rendah darinya, namun kamu berani mengaku abadi. Lihat saja bagaimana aku membunuhmu. Sufang mendengus entah kenapa, lalu mengaktifkan seni menyusut nasib surgawi. Pada saat yang sama, dia memanggil roh Valet Kidarma miliknya. Takdir adalah nasib baik, dan aku mengendalikan cara kerja surga. Jika aku adalah Tuhan, seluruh dunia akan tunduk di hadapanku. Mata Sufang bersinar dengan cahaya ilahi. Kekuatan takdir yang sangat halus, dikombinasikan dengan kekayaan tak terbatas dari roh Valet Kidarma, meledak. Ledakan. Kanopi Valet Kid selebar 300 meter menyatu di atas kepala Sufang. Itu menyerupai kanopi kekaisaran seorang kaisar ketika dia sedang melakukan tur inspeksi. Garis rune dao misterius berkedip-kedip di permukaannya, dan meledak dengan kekuatan takdir dan dao surgawi. Melahap keberuntungan. Sudah lama sekali sejak Sufang menggunakan seni menyusut nasib surgawi dan roh Valet Kidarma untuk melahap kekayaan. Kultivasi Sufang telah mencapai puncak alam dao tingkat lanjut, dan dia telah membentuk dunia internal. Pemahamannya tentang seni menyusut nasib surgawi semakin dalam, dan kekuatan seni tempurnya berlipat ganda. Kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh kanopi Valet Kid menyapu belenggu itu. Sosok-sosok ilusi itu melonjak bagaikan air pasang, bertabrakan dengan kekuatan ilahi Sufang dan hancur menjadi kehampaan. Berdesir. Kanopi Valet Kid tiba-tiba berputar, melepaskan kekuatan isap takasat mata yang menyedot kekayaan pemuda itu. Seni tempur apa ini? Bagaimana bisa menghabiskan kekayaanku? Pemuda itu berteriak ketakutan. Negeri ilahi abadi dengan cepat memudar menjadi kehampaan, dan sosok pemuda itu muncul kembali. Semut rendahan? Beraninya kau membuatku kehilangan kekayaanku yang berharga. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sikap angku pemuda itu lenyap tanpa bekas. Api amarah berkobar di matanya, dan aura suci keluar dari tubuhnya. Dia menerkam Sufang seperti binatang buas yang marah. Sufang menarik kembali seni tempurnya dan menyerap Valetki kembali ke tubuhnya. Menggunakan seni menyusut nasib surgawi telah menghabiskan cukup banyak kekuatan hidupnya, tapi itu masih bisa ditanggung. Mati. Pemuda itu meraung dengan dominan. Dia meninju ketika dia masih berada 300 meter dari Sufang. Di dunia besar, para dewa sangat dibatasi ketika mereka mengeksekusi keterampilan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Dewa muda ini nasibnya dilahap oleh Sufang, dan dalam kemarahannya, dia sebenarnya berencana untuk melawan Sufang dengan kekuatan dewanya. Suan Guang murni keluar dari tangan pemuda itu, berubah menjadi bintang. Kekuatan ilahi dari dunia yang lebih besar meledak, menimbulkan angin kencang. Dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan semua makhluk hidup, ia menimpa Sufang. Kamu tidak akan bisa menekanku bahkan jika kamu menggunakan kekuatan sucimu. Sufang mengaktifkan dunia di dalam tubuhnya. Kekuatan Yin dan Yang, penuh dengan keilahian, meledak dari tubuhnya dan berkumpul di tangan kanannya. Inilah kekuatan Sufang yang sebenarnya. Itu adalah kekuatan dunia di dalam tubuhnya, serta kekuatan ilahi yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan Sembilan Yang dan kekuatan Sembilan Yin. Pada saat ini, ia sedang bentrok dengan para dewa dari seluruh alam semesta. Boom-boom-boom. Serangkaian tabrakan yang mengguncang bumi pun terjadi. Alam kuno Dupa Surgawi bergetar hebat di bawah kekuatan ilahi dari para ahli ilahi. Seluruh bidang material bergeser, dan ruangnya hancur. Energi langit dan bumi bergejolak, dan pesona dunia hancur selapis demi selapis. Ngarai di bawahnya memanjang dan retak akibat benturan. Runtuhan besar kota abadi benar-benar menjadi tumpukan partikel. Kehidupan setengah mengambang. Untungnya, para penggarap yang mencari harta karun telah melarikan diri jauh. Namun banyak di antara mereka yang masih mengalami luka para akibat gempa susulan ledakan. Setelah lebih dari sepuluh tabrakan, sosok Sufang dan dewa muda tiba-tiba terpisah. Sufang terhuyung, hampir tidak bisa terbang. Wajahnya pucat, dan napasnya kacau. Pemuda itu tampak lebih buruk lagi. Jubah putihnya compang kemping, dan tujuh lubangnya mengeluarkan darah. Napasnya lemah, dan dia dalam kondisi terluka parah. Ini adalah pertama kalinya Sufang melawan ahli dewa dengan kekuatannya sendiri. Meskipun itu bukan kekalahan telak, itu adalah kemenangan telak. 1780 Makhluk surgawi muda memandang Sufang dengan keterkejutan, keterkejutan, dan kecemburuan yang kuat di matanya. Makhluk ilahi telah membayar mahal untuk mengirim muridnya ke dunia makro untuk pelatihan. Status dan bakatnya secara alami luar biasa dalam makhluk ilahi. Ini juga merupakan modal yang dibanggakan oleh makhluk ilahi muda. Kali ini, dia terluka parah oleh seorang penggarap dunia makro yang tidak berarti seperti semut di matanya. Makhluk ilahi muda terkejut dan iri pada saat yang bersamaan. Makhluk ilahi muda itu masih sombong. Eksistensi tingkat rendah di dunia makro, Anda memenuhi syarat untuk mengetahui nama saya. Nama saya Sen Saoli, dan saya berasal dari Sufang memotongnya dengan kasar. Saya tidak tertarik mengetahui nama Anda, saya juga tidak ingin tahu seberapa kuat pendukung Anda. Diabaikan oleh seorang kultifator dunia makro, mata Sen Saoli yang dalam memancarkan kebencian. Dia menatap tajam ke arah Sufang dan hendak pergi. Kamu datang ke sini dengan agresif untuk membunuhku, dan sekarang kamu ingin pergi. Aku khawatir itu tidak pantas, kata Sufang dingin. Sen Saoli berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan? Karena kamu kalah, kamu harus membayar harganya. Tidakkah menurutmu itu masuk akal? Mata Sufang yang dalam memancarkan sedikit rasa dingin saat dia mengeluarkan arsip Guntur Suan Ming. Sen Saoli mengangkat alisnya. Kamu ingin membunuhku? Tahukah kamu siapa saya? Berapa harga yang harus kamu bayar untuk membunuhku? Selain itu, apakah kamu memiliki kekuatan untuk membunuhku? Sufang menunjukkan ekspresi kejam. Saya tidak peduli siapa Anda, dan saya tidak peduli berapa harga yang harus saya bayar. Saya hanya tahu bahwa jika seseorang ingin membunuh saya, saya akan merobek sepotong daging darinya apapun yang terjadi. Meski aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa membuatmu membayar mahal. Bagus-bagus-bagus. Sen Saoli tertawa keras. Kemudian, dengan membalikan tangannya, dia mengirimkan Suan Duang, yang menyelimuti ramuan putih. Benda itu terbang ke tangan Sufang. Ramuan esensi ilahi. Jangan bilang kamu ingin menggunakan eliksir esensi ilahi untuk menghajarku. Sufang merasakan aura ramuan itu sangat mirip dengan esensi ilahi eliksir. Itu penuh dengan aura suci, tetapi kekuatan ramuan yang terkandung di dalamnya seratus kali lebih kuat daripada esensi ilahi eliksir. Sen Saoli berkata, ini memang pil vitalitas ilahi, tapi jelas bukan salah satu barang biasa-biasa saja dari dunia besar. Pil ini dibuat oleh para alkemis dari seluruh alam semesta. Selain itu, itu bukanlah pil esensi surgawi tingkat rendah, tetapi pil kelas menengah. Sangat mustahil menemukannya di dunia besar. Tidak peduli berapa banyak pil esensi ilahi yang ada di dunia besar, mereka tidak dapat dibandingkan dengan yang satu ini. Aku sudah menyerap padamu, jadi jangan memaksakan keberuntunganmu. Pada saat ini, Luo mengirimkan pesan kepada Sufang dari ruang dan waktu yang ada di dalam tubuhnya, pil ini memang merupakan pil esensi ilahi tingkat menengah. Ini akan sangat membantu Anda dalam upaya Anda untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat ilahi. Namun, satu pil esensi ilahi tingkat menengah masih belum cukup. Sufang mengangkat jarinya ke arah Sen Saoli. Seratus pil esensi ilahi dengan kualitas ini, dan saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Seratus. Sen Saoli hampir melompat. Setelah itu, dia berkata dengan marah, jika kita berada di dunia yang tak terhitung jumlahnya, seratus pil esensi ilahi kelas menengah tentu saja tidak berarti apa-apa bagiku. Namun, ini adalah dunia yang besar. Aku sudah menghabiskan sebagian besar pil esensi ilahi milikku. Di mana saya bisa menemukan seratus untuk Anda. Saya punya paling banyak sepuluh. Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan bertarung denganmu dan melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Sufang mengungkapkan ekspresi enggan. Sepuluh. Aku akan mengingatmu, Sufang. Sen Saoli mengeluarkan sembilan pil esensi surgawi kelas menengah dan melemparkannya ke Sufang. Tatapan tajamnya menyapu Sufang sebelum dia menghilang ke dalam kehampaan. Sepuluh pil esensi ilahi kelas menengah. Dia juga telah menjarah harta yang tak terhitung jumlahnya dari putra suci wewangian surgawi, termasuk artefak dewa pedang terbang. Selain itu, pembakar dupa wangi surgawi dauzu juga merupakan artefak dewa. Sufang sekarang memiliki dua artefak ilahi lagi yang dimilikinya. Dengan panen yang begitu besar, dan ini semua merupakan keuntungan yang tidak terduga, orang dapat membayangkan kegembiraan di hati Sufang. Mengenai menyinggung dewa, dan dewa dengan latar belakang yang kuat, Sufang tidak mengambil hati sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa Sufang telah menghabiskan terlalu banyak energi dan vitalitas yin yang dengan mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dan bahwa Sen Sauli pasti memiliki beberapa mistisisme dan artefak ilahi yang menyelamatkan nyawa, harga untuk membunuhnya akan sangat mahal. Sudah terlalu hebat. Jika tidak, Sufang akan membunuh Sen Sauli secara langsung tanpa meninggalkan jalan keluar. Tujuanku datang ke alam kuno wewangian surgawi adalah fragment dharma surgawi segudang manifestasi. Pil esensi ilahi dan artefak ilahi adalah yang kedua. Roh primordial kedua, lakukan perjalanan ke tempat budidaya suci alam kuno wewangian surgawi dan ambil langsung pecahannya. Bunuh siapapun yang menghalangi jalanmu. Sufang mengeluarkan perintah tegas kepada roh primordial kedua miliknya. Dengan kematian dauzu wewangian surgawi, tidak ada lagi demigot di alam kuno wewangian surgawi. Para ahli alam dao puncak itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi roh primordial kedua. Dipahami. Roh primordial kedua yang bersemayam di tubuh monster itu menjawab dengan dingin. Kemudian, Sufang melepaskan monster itu dan langsung menuju kedalaman alam kuno keharuman surgawi. Sufang secara acak menemukan puncak gunung di hutan belantara dan duduk bersila di atasnya. Kemudian, tubuh utamanya memasuki gua waktu dan memonsumsi segala macam pil dan benda spiritual untuk pulih. Kemudian, Sufang mengekstraksi ribuan yang abadi dan dengan hati-hati memilih semua cincin penyimpanan yang dia ambil dari Putra Suci Wewangian Surgawi. Putra Suci Wewangian Surgawi memiliki hobi mengumpulkan harta karun. Di antara harta karun yang dia kumpulkan adalah harta dharma kuno dan benda spiritual. Sufang menyimpan semua benda spiritual dan harta dharma kuno yang masih berguna. Dia menggunakan benda-benda spiritual untuk budidayanya sendiri dan memberikan harta dharma kepada para ahli di bawahnya. Adapun harta dharma kuno yang tersisa, Sufang mengirim semuanya ke dunia batinnya agar roh ki dharma umu melahap roh artefak mereka. Putra Suci Wewangian Surgawi benar-benar putra suci yang memiliki banyak harta. Saya benar-benar perlu berterima kasih padanya dengan benar. Sekarang, lihat artefak Dewa Pedang Terbang itu. Salah satu dewa yang Sufang memasuki cincin penyimpanan. Di dalam cincin penyimpanan, harta dharma yang diambil dari Putra Suci keharuman Surgawi melayang di sana. Sufang tidak lagi peduli dengan artefak Dao tingkat kerajaan. Fokus utamanya adalah artefak Dewa Pedang Terbang. Sufang dengan hati-hati merasakan pedang terbang itu dan segera menemukan kehebatan pedang terbang peringkat dewa ini. Gagang pedang terbang itu terbuat dari bagian tulang binatang. Kata-kata, sayap ilahi, terukir di atasnya. Itu pasti nama pedang terbang itu. Tubuh pedang terbang itu berwarna hitam dan memiliki pola emas gelap misterius di atasnya. Itu tampak seperti pola ilahi yang terbentuk secara alami. Aura pedang terbang ini, mengapa pedang itu mengandung aura iblis suci? Selain itu, samar-samar mirip dengan milik senior buluh hijau. Merasakan aura pedang terbang, Sufang menebak bahwa pedang terbang ini dibuat dari bagian big goblin bersayap dari dunia ilahi. Dia segera mengeluarkan pedang terbang itu dan datang ke dunia naga sejati. Senior Greenfeather, kemarilah sebentar. Saya punya harta karun yang bagus untuk Anda lihat. Sufang menyampaikan pikirannya kepada kaisar iblis buluh hijau. Nah, harta karun apa yang bisa kamu miliki sehingga kamu mengganggu kultifasiku? Kaisar iblis buluh hijau, yang sedang memulihkan diri di gua tempat tinggalnya di dunia naga sejati, datang melalui formasi. Ini, pedang terbang ini terbuat dari bulu dewa iblis tertinggi dari Klanrok, Peng Surgawi bersayap emas. Ini bukanlah artefak dao yang bisa digunakan manusia, tapi artefak iblis dari ras iblis. Tubuh kaisar iblis buluh hijau bergetar ketika dia melihat pedang terbang itu. Dia sangat bersemangat. Saat ini, suara Luo terdengar. Eh, ada artefak iblis yang luar biasa di dunia besar. Bahkan Luo mengatakan pedang terbang ini luar biasa. Pasti luar biasa. Legenda mengatakan bahwa Peng Langit bersayap emas lahir dari Phoenix Ilahi. Lebar sayapnya bisa mencapai jutaan mil. Ia memakan naga ilahi. Ia adalah eksistensi kuat yang berdiri di puncak rantai makanan di zaman kuno. Pedang terbang bernama sayap ilahi ini terbuat dari bulu peng Surgawi bersayap emas. Ini jelas bukan artefak iblis biasa. Su Fang, kamu sungguh beruntung kali ini. Anda tiba-tiba mendapatkan harta karun seperti itu. Luo mendecakan lidahnya dengan heran. Ini adalah artefak iblis, dan ini berhubungan dengan Klan Rock. Tentu saja, ini untuk Senior Green Feeder. Kebetulan Senior Green Feeder tidak memiliki artefak Dao. Su Fang menyerahkan pedang sayap ilahi kepada kaisar iblis bulu hijau tanpa ragu-ragu. Pedang sayap ilahi adalah artefak iblis. Walaupun para kultifator juga bisa mengaktifkannya, namun kekuatannya jelas tidak sekuat kaisar iblis bulu hijau, goblin besar dari Klan Rock. Ketika dia berada di dunia kecil, kaisar iblis bulu hijau telah memperoleh artefak Dao berbentuk manusia yang disebut penguasa langit pedang jiwa. Setelah datang ke dunia besar, itu tidak terlalu berguna, jadi kaisar iblis bulu hijau hampir tidak pernah menggunakannya. Artefak ilahi ini tepat untuk kaisar iblis bulu hijau. Nak, aku tidak akan sopan padamu. He he, aku juga punya artefak dewa. Kaisar iblis bulu hijau menyingkirkan artefak suci itu dan tidak sabar untuk kembali dan menyatu dengannya. Senior Green Feeder akan menerobos ke alam di Mensein. Sekarang dia memiliki artefak dewa yang cocok, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Sufang dan kaisar iblis bulu hijau memiliki hubungan yang sangat mendalam. Sufang secara alami sangat gembira karena kekuatannya meningkat. Ada artefak ilahi lainnya. Hati Sufang dipenuhi dengan antisipasi ketika dia memikirkan artefak surgawi Dauzu Wewangian Surgawi yang seperti dupa. Seorang yang abadi memasuki peti mati dunia bawah tanah yang mengubur langit. Dauzu Wewangian Surgawi terbelenggu dalam formasi susunan peti mati dunia bawah tanah penguburan langit. Bagian dalam kepalanya dihancurkan oleh kekuatan Yin dan Yang Sufang dan ia berada diambang kematian. Sufang, Tuan Muda Sen tidak akan melepaskanmu. Kata jiwa esensi Dauzu Keharuman Surgawi dengan suara yang sangat lemah. Hasilnya mungkin akan sangat mengecewakan. Kepercayaan terbesarmu, dewa bernama Sen Saoli, telah terluka para olehku. Dia tidak punya pilihan selain menyerahkan sepuluh pil esensi ilahi kelas menengah untuk menyelamatkan hidupnya, Sufang Yang Sian berkata dengan dominan. Mustahil. Sufang berkata dengan dingin, apakah aku ingin kamu mempercayaiku? Anda harus khawatir tentang nasib Anda. Artefak Ilahi Anda akan menjadi milik saya. Basis kultivasi Anda dan sedikit esensi kehidupan yang tersisa akan menjadi bahan untuk kemajuan saya. Sufang, kamu sangat kejam. Jika aku ditekan oleh penguasa sungai darah di alam kuno sepuluh ribu iblis, aku mungkin akan berakhir seratus kali lebih sengsara daripada kamu. Jadilah lebih kejam terhadap musuh Anda. Hanya dengan begitu Anda bisa hidup lebih lama. Sufang tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Dia langsung memindahkan Dauzu Wewangian Surgawi ke dunia batinnya. Kemudian, yang imortal milik Sufang terus mengaktifkan kekuatan dunia batinnya dan menggabungkannya dengan tubuh Dauzu Wewangian Surgawi. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk memiliki Dauzu Wewangian Surgawi. Bagaimanapun, orang ini adalah ahli demigod yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia jelas merupakan ahli yang kuat di antara para ahli demigod. Dia bahkan lebih kuat daripada tetua tertinggi Sekte Hao Chang dari mandat Surgawi. Terima kasih telah menonton!